Menebus dosa jilid 5. Mendadak ia rasakan bahwa badannya terikat oleh tambang yang kuat, ia terkejut, sementara itu matanya juga dapat melihat Lisiao Chie, Liao Leng Leng, Lok Ye dan K.O. Peng telah dalam keadaan yang sama dengannya. Sam Tue, kau tidak boleh bergerak kata Lok Ye sambil tertawa getir. K.O. Lok merasa dadanya hampir meledak, ia mengawasi Lisiao Chie yang mulutnya masih tampak tanda darah, kemudian berkata, tidak nyana aku telah tertangkap lagi. Rasanya hari ini kita benar-benar akan menjadi umpan ikan laut, sahut Lisiao Chie sambil tersenyum getir. Aku merasa tidak enak terhadap kau, juga terhadap orang yang mati karena aku, Ginhui mungkin juga telah binasa, kata Lisiao Chie sambil menghela nafas. Mungkin tidak. Apa pernah lihat dia? Ya, K.O. Lok lalu menceritakan pertemuannya dengan Ginhui yang dalam keadaan luka parah, dan kemudian membawanya ke sumur raksasa dan menyerahkannya kepada Raja Air supaya dirawat. Kita semua mengirakah sudah mati, semoga si Raja Air dapat menyembuhkan Ginhui. Tanda petik. Ja, apakah kalian setelah mendengar kabar kematianku, baru datang ke pulau Samson 2? Benar, sungguh tidak disangka Samson Nyo Nyo begitu cepat mendapat kabar, lebih dulu ia sudah tahu hubunganku denganmu, maka ketika kita tiba di pulau itu, lantas terkurung oleh semua anak buahnya, dengan kata lain, kita sudah masuk perangkap mereka, yang mereka atur secara diam-diam, jikalau tidak, kita juga tidak sampai mengalami nasib demikian. Semua ini adalah salahku, kalau bukan karena aku bagaimana kalian. Semua, hidup atau mati, itu semua adalah takdir Tuhan yang Maha Ea, bagaimana kau dapat sesalkan dirimu. Lagi pula, beberapa kali kau dalam bahaya, tapi tidak mati, bukankah ini merupakan satu tanda bahwa kau ada seorang panjang umur dan besar rejekinya? Selain daripada itu, dalam hal penyerbuan kita ke pulau ini juga lebih dulu sudah kita rundingkan secara sekusama, apa salahnya dengan kau kata Lokie? K.O. Lok tertawa getir, kini ia telah dapat kenyataan bahwa kapalnya sedang berlayar di lautan, makin lama makin terpisah dengan pulau Samsung itu makin jauh. K.O. Lok dan yang lainnya ternyata terikat di tiang kapal, masing-masing terpisah tiga kaki. Kemana sebetulnya kita hendak dibawa tanya K.O. Lok. Dalam kapal ini sudah ditaruh obat peledak seribu kati, Samsung Nyo-Nyo berkata bahwa ia tidak percaya kau tidak mati dengan obat peledaknya yang pertama, maka kali ini ia akan buat kau binasa dengan obat peledak lagi, sahut Lokie. Mendengar keterangan itu, K.O. Lok bergidik, lagi-lagi obat peledak, Samsung Nyo-Nyo benar-benar sangat jahat dan ganas, satu hari kelak aku pasti akan perlakukan dirinya dengan cara yang sama. K.O. Lok, ini barang kali sudah tidak mungkin lagi kata Alicia Ociye sedih. Ya, mungkin tidak mudah lagi, dulu ia menggunakan obat peledak hendak mengambil jiwaku, kala itu aku tidak diikat tapi sekarang. K.O. Lok, mati atau hidup, aku sudah tidak hiraukan lagi, sebaliknya aku merasa girang bisa mati bersama-sama denganmu kata Alicia Ociye sambil mengucurkan. Air mata, impian kita barang kali tidak akan tercapai, ya. Alicia Ociye mengawasi Liao Leng-Leng sejenak dan berkata sambil tertawa getir, Nona Liao, kalau hari itu engkulok mati di tanganmu, tentu tidak akan ada kejadian seperti hari ini, betul tidak? Bisa mati bersama-sama dia, aku juga relak. Kata-kata Liao Leng-Leng mendadak berhenti, karena geledek telah menyambar, udara mulai gelap, nampaknya hujan lebat akan turun. Benar saja, tidak lama berselang, hujan turun amat deras, dibarengi dengan angin kencang dan bunyi geledek hebat. Keadaan itu serupa pada waktu untuk pertama kalinya K.O. Lok berlayar ke Pulau Sam Seng Tu. Air hujan telah membuat badan mereka basah kuyuk. Pada saat demikian, dari bagian bawah kapal tersebut, mendadak muncul seorang berpakaian hitam, yang berkata kepada mereka sambil tertawa dingin, Aku sudah mulai pasang apinya, dalam tempo setengah jam, obat peledak dalam kapal ini, pasti akan meledak, sampai ketemu lagi. Setelah berkata demikian, orang berpakaian hitam itu mengeluarkan sebuah benda yang kemudian ditiup, ternyata sebuah perahu kecil yang terbuat dari bahan karet. Orang itu letakkan perahu karet itu ke dalam air, kemudian ia melompat ke dalamnya dan sebentar saja, perahu itu sudah menghilang dari depan mati mereka. Kaolok dan lain-lainnya merasa kagum menyakihkan benda itu, pada saat itu, benar saja hidung mereka lantas dapat menghendus bau obat peledak dipasang. Kaolok lantas berkata sambil menghela nafas panjang, habislah. Sementara itu, bau obat peledak makin lama makin keras sekali. Satu saja jalan bagi mereka supaya tertolong jiwanya yaitu membalikan kapal itu, karena jika kapal itu terbalik, obat peledaknya sudah tentu tidak bisa meledak. Tapi, dengan care apa mereka dapat membalikan kapal itu, sedang tubuh mereka terikat semuanya. Angin meniup semakin kencang hingga ombaknya juga semakin besar. Dalam keadaan demikian, di antara gelombang air laut itu mendadak nampak sesosok bayangan hitam yang meluncur ke arah kapal dan sebentar kemudian sudah lompat masuk ke dalam kapal tersebut. Kaolok setelah mengetahui siapa adanya bayangan itu, lantas berseru dengan nada kegirangan, Lociampuwe, tolong kita. Orang yang muncul secara tiba-tiba itu adalah Raja Air, yang berdiam dalam sumur raksasa. Karena sudah satu hari satu malam ia menantikan kedatangan kabar Kaolok, yang akan membawa Fosya Ogo, Tapi anak muda itu, ternyata tidak muncul, hingga ia lantas menduga pasti terjadi apa-apa atas pemuda itu. Dengan cepat ia naik ke atas pulau, segera mengetahui bahwa Kaolok sudah tertangkap, dan dilayarkan ke dalam sebuah kapal yang hendak diledakan, maka ia lantas mengejar. Begitu tiba di atas kapal, Raja Air segera mengendus bau obat peledak, maka cepat ia lantas membuka ikatan tali Kaolok. Setelah Kaolok bebas, coba gerakan tangannya, tapi ternyata masih merasa kesemutan. Obat itu akan meledak, lekas bantu aku membuka tali ikatan mereka kata si Raja Air kepada Kaolok. Tapi tanganku belum dapat digerakan, jawabnya Kaolok. Sementara itu, si Raja Air sudah berhasil membebaskan Lisia Ociye, Lokye dan kini sedang membuka tali Liao Leng-Leng. Kaolok setelah dapat kesempatan untuk mengasoh, juga sudah pulih kembali tenaganya maka segera membuka tali ikatan encinya. Semua itu dilakukan hanya dalam waktu sangat singkat, setelah semua orang bebas. Raja Air perintahkan mereka supaya segera isterjun ke dalam perahu karet yang ia bawa dan sudah diluncurkan ke dalam air. Kaolok lantas berkata sambil mendorong Lokye, Jieko turunlah. Lokye segera melihat bahwa peraku karet sudah tidak bisa muat lagi, maka ia lantas terjun ke dalam laut, tangannya memegangi perahu karet. Kaolok lantas menyusul, ia berbuat seperti Lokye, Raja Air menarik napas lega, tangannya mendorong perahu karet itu, hingga sebentar kemudian perahu itu melesat dengan lajunya. Setelah perahu itu berada jauh dari kapal ia baru lompat ke dalam air. Sebentar kemudian terdengar suara ledakan. Pengaruh ledakan itu ternyata hebat, hingga perahu karet yang ditumpangi oleh Lysia Ociye, Kaolok dan Liao Leng-Leng sampai terbalik. Kaolok kaget, ia lantas seru supaya Lysia Ociye dan Iainya lekas berpegangan pasap perahu karet. Ketiga perempuan itu memang manir dalam ilmu mengentengi tubuh, meski mereka tidak bisa berenang, tapi dengan berpegangan perahu karet, juga tidak sampai tenggelam dalam air. Bahaya maut sudah semakin jauh, akhirnya mereka lolos dari maut. Namun itu belum berarti bahwa mereka sudah aman, tangan maut setiap saat masih bisa mengancam lagi. Demikianlah mereka terapung-apung di tengah lautan yang luas dan besar itu. Lokie mendadak ingat sesuatu, ia lalu bertanya kepada Kaolok, Samtue, di mana Lociampue yang menolong kita tadi? Mendengar pertanyaan itu, Kaolok agaknya juga baru tersadar, cepat ia menjawab dengan muka berubah. Dia mungkin tidak keburu menyingkir. Siapakah dia itu cui paong raja air? Dia adalah cui paong? Benar. Jika dia ternyata telah mati karena menolong kita, bagaimana kita harus mengucapkan terima kasih padanya? Satu hari satu malam telah mereka lewatkan dalam keadaan terombang ambing di tengah lautan. Rasa letih dan lapar mulai mengancam. Kecuali Kaolok, yang masih nampak bertahan, yang lainnya nampak payah sekali. Dalam keadaan sudah hampir putus asa, perahu itu mendadak terapung-apung mendekati satu pulau. Matahari bersinar cerah, pohon-pohon dan lain-lain tumbuhan di atas pulau itu tampak dengan nyata. Bukan kepala ngirangnya orang-orang itu, semua lantas berdaya untuk mendarat ke pulau tersebut. Pulau ini entah terpisah berapa jauh dengan daratan Tionggoan tanya Lokie. Sudah tentu tiada seorang pun yang tahu, jawab Kaolok. Kalau begitu, bagaimana kita bisa pulang tanya Lisia Ocie. Pulau ini sangat indah, lagi pula tenaga dan kekuatan kita belum pulih semuanya, biarlah kita berdiam dulu untuk beberapa lama di pulau ini, nanti kita bicarakan lagi, semua orang anggukan kepala, suatu tanda dapat menyetujui Kaolok. Kaolok berkata, sekarang kalian boleh tunggu aku di sini, aku akan masuk ke dalam rimba, untuk mencari binatang kelinci atau binatang kecil lainnya untuk makan siang kita. Dengan apa kita menyalakan api tanya Lisia Ocie. Dengan care primitive, menggunakan batu atau kayu. Lisia Ocie tersenyum pahit, katanya, sungguh tidak disangka kita akan hidup di sebuah pulau di tengah lautan, yang harus menurut care hidup di zaman purba kala. Jika kita bisa berdiam lama di sini, juga ada artinya, kata Liao Leng-Leng sambil tertawa. Sementara itu, Kaolok sudah lari masuk ke dalam rimba. Selagi berjalan celingukan untuk mencari mangsanya, tiba-tiba di tempat tidak jauh dari depan matanya, tampak sesosok bayangan hitam, yang sebentar mendadak lenyap lagi. Kaolok terperanjat, hingga hentikan kakinya. Ia bertanya kepada diri sendiri, apa itu? Manusia? Sudah tentu tidak mungkin? Binatang terbang? Ya, itu mungkin. Karena menganggap ada binatang terbang, maka ia lantas melompat melesat ke arah itu. Gerakan Kaolok gesit sekali, dalam waktu sekejapan saja, sudah berada di tengah-tengah rimba lebat. Mendadak tampak pula berkelebatnya satu bayangan, dan kali ini sudah dapat dilihat dengan nyata, bayangan itu bukannya binatang terbang, melainkan manusia. Kaolok hentikan kakinya, suatu pertanyaan timbul kembali dalam otaknya, dalam pulau sunyi di tengah lautan ini ada manusianya. Untuk mendapat jawaban tegas, ia lantas lompat melesat, ke arah menghilangnya bayangan tadi. Mendadak ia merasakan hembusan angin yang menyerang dari belakang punggungnya. Kaolok terkejut, ia putar tubuhnya untuk menyambut serangan tersebut, tapi ketika ia berpaling ke belakang, ternyata tidak melihat apa-apa. Ia lantas mementak dengan suara keras, siapa? Tapi kecuali suara angin laut, tidak ada orang yang menjawab. Kaolok terpaksa melanjutkan perjalanannya. Kali ini ia sudah siap, maka ketika diserang lagi untuk kedua kalinya, ia lantas menyerang dengan tangan kanannya. Tipuannya berhasil, berbareng dengan meluncurnya serangannya tadi, sesosok bayangan manusia nampak terpental keluar dari tempat sembunyinya. Cepat ia melompat mendekati bayangan tadi. Orang itu belum sempat memperbaiki kedudukannya, serangan kedua Kaolok sudah sampai, orang itu terpaksa berseru, bangsat aku akan adu jiwa denganmu. Ia tidak berusaha untuk menghindarkan serang Kaolok, sebaliknya malah maju menerhalaman 75, 76, 77, 78. D. Han Teng Kiam nampak terkejut, kau adalah Kaolok? Apakah kau kenal aku? Meski aku tak mengenalmu tapi namamu sangat terkenal, seolah-olah bunyi geledek yang mengema di udara, dalam kalangan Kang O ramai sekali tentang berita mengenai keberanianmu melawan Giyok bin Tian Chun dan menyerbu Pulau Sam Seng itu seorang diri saja. Kalau begitu, aku ucapkan terima kasih atas pujianmu, dan sebarang aku ingin tanya padamu, apakah anakmu mempunyai seorang sahabat wanita bernama Im Kaoli yang mengabdi pada Sam Seng Nyo Nyo? Benar. Kasihan Im Kaoli sudah meninggal. Sungguh tak disangka anakku juga mengalami nasib serupa, semoga arwah mereka bisa menjadi suami istri yang baik di alam baka, Numpang tanya, kenapa Kao Osyao Hiap bisa kesasar ke pulau ini? Kaolok lalu menceritakan semua pengalamannya, kemudian berkata, sungguh tak disangka kita bisa berjumpa di sini, dan kini kalau ingin balik ke Tionggoan, barangkali bukan soal susah lagi. Kita dapat membuat perahu kayu, tentang perjalanan di air, aku kenal betul, selama beberapa hari ini, Aku sudah coba membuat perahu semacam itu, yang pembuatannya sudah mendekati tahap penyelesaiannya. Demikianlah kedua orang itu akhirnya menjadi sahabat. Mereka hari itu berhasil menangkap sembilan ekor rayam hutan dan beberapa ekor kelinci, yang segera dibawa kembali dan kemudian perkenalkan honteng kiam pada kawan-kawannya. Malam itu, mereka dapat melewatkan waktu di pantai sambil menikmati pemandangan di waktu senja sambil menggerogoti daging ayam hutan dan kelinci. Tiba-tiba honteng kiam berkata, sekarang aku mendadak ingat suatu kejadian. Aneh. Kejadian apa? Di atas pulau ini, mungkin masih ada lain orang lagi. Apa kau melihat di sini ada orang lain lagi? Meski belum pernah melihat orangnya, tapi, setiap hari waktu matahari terbenam. Aku selalu mendengar suara kecapi yang sangat menawan bati, suara kecapi. Ya, suara itu kedengarannya sangat mengharukan. Mendengar keterangan itu, semua orang nampak kaget. Kaolok lalu bertanya, apa setiap hari tepat pada waktu seperti sekarang ini? Tanda petik. Belum lagi Kaolok menutup mulut, suara kecapi terdengar sayut-sayut dibawa oleh angin laut ke telinga mereka. Semua orang terdiam, mereka pasang telinga untuk memperhatikan suara itu, yang ternyata memang mengandung irama yang sangat menyedihkan, agaknya orang yang memainkan alat musik itu tengah dirundung nasib malang. Suara kecapi yang aneh. Selama mendengar dan menikmati suara kecapi itu, setiap orang turut mengucurkan air mata. Setelah suara kecapi itu berhenti Kaolok lalu bertanya kepada Hanteng Kiam. Loh Kiam Pue, apa suara itu hanya terdengar satu kali saja? Tidak. Kadang-kadang sampai tiga kali dengan irama itu-itu saja, dimainkan setiap setengah jam satu kali. Bagaimana kalau kita pergi menengok? Loh Kiam lantas berkata, baiklah, kita lihat siapakah orang yang mainkan kecapi itu, serentak, mereka lantas bangun dan berjalan menuju ke arah datangnya suara kecapi itu. Pada saat itu, kembali terdengar suara kecapi itu, yang mengalun di udara, dengan irama yang sama. Kaolok yang bergerak lebih dahulu, cepat bagaikan kilatia melesat ke arah suara itu. Setelah melewati rimba dan bukit, tibalah di bawah tebing, saat itu, suara kecapi itu sudah berhenti lagi. Ketika terdengar pula suara yang ketiga kalinya, Kaolok dapat kenyataan bahwa suara kecapi itu datangnya dari arah bukit. Kaolok lompat ke atas bukit yang tingginya kira-kira ada 10 tombak lebih tapi di atas bukit itu ternyata tidak nampak bayangan seorang pun juga. Suara kecapi datangnya dari tempat tersebut, di mana ada sebuah selokan yang mengalirkan air jernih. Bagaikan burung hao, Kaolok melayang dan kemudian turun di sebuah batu yang terdapat di tengah selokan itu. Suara itu mendadak berhenti. Pada saat itu Li Xiaochie, Liao Leng Leng, Lokie dan Heng Teng Kiam sudah menyusul dan berdiri di samping Kaolok. Mereka cuma mendengar suara gemercikan air sungai, tidak mendengar apa-apa lagi. Kaolok tahu benar bahwa suara kecapi itu datangnya dari tempat tersebut. Ia berdiri lama, tapi tidak terdengar suara apa-apa. Apa kau tidak salah dengar? Lokie bertanya. Tidak mungkin. Coba kita mencari dengan berpencaran, suara kecapi itu datangnya dari sekitar sungai ini. Tanda petik. Sebelum Kaolok berlalu, tiba-tiba terdengar suara orang bertanya dengan nada dingin, Siapa kau berada di mana Kaolok balas bertanya? Tidak ada jawaban. Lama baru terdengar suara orang itu, apakah kedatangan kalian ini tertarik oleh suara kecapiku? Benar, entah tuan orang pandai dari mana? Jawaban yang agak ketus atau marah, terdengar pula, apa? Benarkah kedatangan kalian ini lantaran suara kecapi itu tadi? Benar. Aku mainkan kecapi bukan untuk kalian dengar. Tapi, kita toh sudah dengar. Jawab Kaolok sambil tertawa. Kalau begitu, kalian harus mati. Sebabnya? Sebab kalian sudah dengar suara kecapiku, kita justru ingin belajar kenal dengan tuan. Kalau begitu, kalian dengar lagi irama kecapiku yang bisa membuat orang tidur. Benar saja, mereka lantas mendengar suara kecapi itu tapi ini bukan lagi itu suara yang menyedihkan, melainkan suara yang membuat orang yang mendengarkan seperti terombang ambing dalam impian muluk, hingga akhirnya mengantuk. Kaolok terperanjat, ia buru-buru kerahkan kekuatan tenaganya untuk melawan pengaruh gaib itu, tapi ternyata tidak berhasil tanpa dirasa telah teridur. Tak kala mendusin, mereka telah dapatkan dirinya sudah rebah di pantai. Kaolok yang telah mendusin, ketika menyaksikan keadaan yang lainnya yang ternyata masih tidurnya nyak, ia terheran-heran, sungguh tidak nyana suara kecapi mempunyai pengaruh demikian gaib. Tidak lama, semua orang mulai mendusin, ketika dapatkan dirinya berada di pantai mereka juga terheran-heran. Tertarik oleh perasaan heran, Kaolok bertekad hendak mencari tahu, siapakah sebetulnya orang itu yang mainkan kecapian eh itu? Maka ia lantas berkata kepada kawan-kawannya, kalian di sini menunggu aku, aku hendak mencari tahu keadaan itu orang. Kembali ia balik ke sungai di atas bukit itu, begitu tiba di tempat tersebut, lantas terdengar suara yang ketus dan dingin itu, perlu apa kau balik lagi? Apa ingin mencari mampus? Dengan menggunakan ilmu gaib kau menjatuhkan orang, apakah itu perbuatan orang gagah? Kalau kau mempunyai kepandayan, silahkan keluar untuk menyambut seranganku beberapa jurus saja, sahut Kaolok dengan nada dingin ketus pula. Untuk mengetahui siapa orangnya, ia menggunakan akal mengolok-ngolok, supaya orang itu menjadi gusar. Benar saja akalnya itu telah berhasil, segera terdengar suara kata-kata yang mengunjukkan sudah mulai terpancing. Bocah, berapa tinggi kepandayanmu, kau berani mengeluarkan perkataan demikian sombong? Kau keluar sendiri baru tahu. Orang itu mendadak perdengarkan searah ketawanya yang aneh. Kau tertawa apa? Tertawakan tidak tahu diri. Muka Kaolok lantas berubah, katanya dengan nada suara dingin, kau belum bertemu dengan aku, bagaimana mengetahui kalau aku bukan tadinganmu? Kaolok tidak mendapat jawaban, lama baru terdengar suaranya lagi, benar, sebelum kita bertanding, siapa akan menang dan siapa akan kalah, sudah tentu belum dapat diduga, tapi, aku yakin benar kau bukan tanding aku. Omong saja tidak ada gunanya, kalau kau ingin kenyataan, boleh keluar. Belum lagi menutup mulutnya, sesosok bayangan orang, entah sejak kapan sudah berdiri di depan matanya sejarah kira-kira tiga tombak. Munculnya orang aneh itu tidak menimbulkan suara sedikit pun juga, benar-benar mengejutkan Kaolok, hingga hampir saja ia menjerit kaget. Setelah menyaksikan keadaannya orang aneh itu, ia hampir tidak percaya bahwa itu adalah manusia, karena orang itu rambutnya panjang tidak terurus, begitu pula kumis dan berutnya, pakaiannya juga tidak karuan macam, hanya sepasang matanya yang memancarkan sinar tajam. Keadaan orang itu mirip dengan orang hutan. Orang aneh itu perdengarkan suara tawa dingin dan berkata, Jangan kau anggap rupaku jelek, nanti sepuluh atau dua puluh tahun lagi, kau sendiri bukankah akan serupa keadaannya dengan aku? Apa kau berdiam di sini sudah dua puluh tahun lamanya? Benar, malah sudah hampir tiga puluh tahun, apa sebabnya? Perlu apa kau ingin tahu sebabnya? Maksud kita toh cuma mengadu kekuatan, tapi, kita tidak mempunyai permusuhan sebagai alasan untuk mengadu kekuatan. Apabila bertempur benar-benar, siapa terluka akan tidak baik buat kedua pihak? Kau takut? Siapa takut bukan seorang laki-laki, sahut kaolok sambil tertawa dingin. Orang aneh itu tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, itulah yang paling baik, nah, turun tanganlah. Kaolok benar-benar sudah tidak dapat kendalikan hawa amarahnya, Ia lalu mementak dan melancarkan serangan dengan menggunakan gerak tipu dalam buku hitam. Kaolok tahu bahwa orang aneh itu tidak boleh dipandang ringan, Maka begitu turun tangan sudah menggunakan gerak tipunya yang paling dasyat. Orang aneh itu benar-benar bukan orang lemah, dengan satu tangan ia menyambut serangan kaolok. Kaolok keluarkan seluruh kekuatannya, selagi orang aneh itu menyambut serangannya, Tangan kirinya sudah melancarkan serangannya yang kedua. Serangan itu dapat berubah setiap saat, merupakan satu tipu serangan yang sangat aneh. Orang aneh itu agaknya tidak menduga kaolok turun tangan demikian cepat, Maka hatinya tercekat, ia segera berkelit, untuk menghindarkan serangan yang kedua itu, Sedang tangan kirinya dengan gerakan yang bagus sekali melancarkan serangannya yang dinamakan angin teduhombak tenang. Maksud orang aneh itu cuma mendesak kembali serangan kaolok, Siapa tahu perubahan kaolok demikian cepat, Selagi serangan orang aneh itu meluncur keluar, serangan kaolok mendadak berubah, Menyambar muka orang aneh itu. Serangan kaolok semakin hebat hingga orang aneh itu tidak berdaya dan terpaksa mundur. Tapi orang aneh itu ternyata cukup tangguh dengan cepat ia sudah berhasil memperbaiki posisinya, Bahkan sudah bisa balas menyerang. Pertempuran itu berlangsung sudah seratus jurus lebih, Gerakan kedua belah pihak nampak sangat hebat. Tiba-tiba terdengar suara bentakan kaolok, Ternyata mereka sedang mengadu kekuatan tenaga dalam. Setelah kedengaran suara beradunya kedua tenaga, Keduanya lantas lompat mundur. Muka kaolok pucat pasi, air peluh membasai bayunya. Keadaan orang aneh itu serupa dengan kaolok. Kepandaian lociampuai benar-benar hebat. Cobalah sambut lagi seranganku kata kaolok sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, ia melancarkan lagi serangannya lagi. Orang aneh itu kali ini tidak menyambut serangan kaolok lagi, Sebaliknya lompat mundur sambil berseru, Tahan dulu seranganmu, aku mengaku kalah. Kaolok menarik kembali serangannya dan berdiri bingung seraya berkata, Kita masih belum dapat keputusan. Bagaimanakah sudah mengaku kalah? Orang aneh itu menghela nafas, Kedua matanya mendadak merah dan mengeluarkan air matuk katanya, Tidak nyana sudah 30 tahun lamanya aku melatih ilmu silatku ini, Tapi toh masih belum mampu memenangkan kau, Maka aku mengaku kalah. Bolehkah aku numpang getanya nama Iociampue yang mulia aku sudah lupa perlu apa kau tanya? Apa sebabnya Lociampue bisa berada di sini? Dia niaya orang, Aku sebenarnya tidak menyangka bahwa sahabatku yang paling baik, Ternyata ada kandung maksud untuk mencelakakan diriku, Sudah 30 tahun lamanya, Kepandaian dan kekuatan orang itu, Pasti lebih tinggi daripada aku. Siapa musuhmu? Untuk apa kau ingin tahu? Belum pasti aku ingin tahu, Hanya, Lociampue berada di sini sudah 30 tahun lamanya, Ini berarti terpisah dengan dunia luar, Sudah tentu bukan tidak ada sebabnya. Setidaknya, Kau bisa berusaha supaya keluar dari sini. Tanda petik! Keluar dari sini? Kemana pulang ke rumahmu sendiri? Pulang ke rumah? Hahaha, Aku tak mengerti berenang, Bagaimana aku bisa menyingkir dari sini? Kaolok pikir ucapan orang tua itu ada benarnya orang aneh itu berkata, Tidak nyana bahwa latihanku selama 30 tahun itu, Ternyata masih belum mampu mengalahkankah seorang bocah, Maka 30 tahun itu berarti ku lewatkan dengan percuma. Kepandaian Lociampue sebetulnya cukup untuk menjagoy rimba persilatan. Kau bohong! Aku berkata dengan sejujurnya, Dan kau sendiri? Boampue tidak berani, Cuma, Dengan kepandaian Boampue dalam rimba persilatan daerah Tionggoan, Masih belum menemukan tandingan yang setimpal. Ucapan Kaolok memang tidak berlebihan, Setelah ia mempelajari ilmu silat dalam buku hitam, Orang kuat seperti Giyok bin Tian Chun, Masih belum mampu menjatuhkan dirinya apalagi yang lainnya. Tapi dalam telinganya orang aneh itu, Dianggapnya terlalu jumawa, Maka ia lalu tertawa terbahak-bahak kemudian berkata, Kau ngacobe lo, Kau masih begini muda, Sudah tidak pandang mata orang lain, Bagaimana nantinya? Tapi aku bukan omong besar. Bocah, Aku ingin tanya padamu, Kepandaianmu ini kalau dibanding dengan kepandaian ngaco gak lo jin, Bagaimana? Tidak usah lima puluh jurusia sudah tak berdaya, Giyok bin Tian Chun. Mungkin bisa bertahan lebih lama sedikit, Siye hei sengkun? Tak usah dikata lagi? Orang aneh itu agaknya dibikin dijuri oleh ucapan yang sangat jumawa itu, Lama baru ia bisa berkata lagi, Apa ucapanmu ini benar semua? Boampoe tidak perlu omong besar, Lociampoe jangan khawatir, Kalau begitu, Siapa yang mampu mengalahkan kepandaianmu? Kaolok berpikir sejenak, Baru menjawab, Cui paong. Orang aneh itu tercengang, Dengan perasaan sang si ia bertanya, Kalau begitu, Kepandaian ku ini tentunya cukup untuk memenangkan Siye hei sengkun dan hingga gak lo jin? Pertanyaan ini mengejutkan Kaolok, Ia tiba-tiba ingat diri seseorang ialah. Suaminya boneka salju, Tiat Him Tong Chu. Apakah yang dituturkan oleh boneka salju benar adanya? Berpikir sampai di situ, Jantungnya berdebar, Apakah benar Tiat Him Tong Chu belum mati? Apakah orang aneh ini adalah Tiat Him Tong Chu sendiri? Orang aneh itu ketika menyaksikan sikap Kaolok, Lantas bertanya, Pertanyaanku tadi apa kau tak dengar? Oh sudah, Cuma, Aku ingin bertanya padamu sesuatu, Bolehkah aku numpang? Tanya, Apakah lociam poe ini orang yang bernama Tiat Him Tong Chu? Wajah orang aneh itu berubah seketika, Katanya, Benar, Dulu aku memang mendapat julukan Tiat Him Tong Chu, Tapi sekarang harus dirubah menjadi Tiat Him Lojin, Bagaimana kau tahu aku bernama Tiat Him Tong Chu? Kaolok tidak menduga bahwa di pulau yang sunyi itu telah berjumpa dengan Honteng Kiam dan Tiat Him Tong Chu. Lociam poe, Aku malah sudah bertemu dengan istrimu, Kata Kaolok sambil tertawa. Apa, Apa ia masih hidup? Oh, Ya, Apakah dia sudah menjadi istri Kang Jie Sye? Tidak, Ia benar-benar tak meninggalkan aku, Tidak percuma aku menabuh Him setiap malam, Selama 30 tahun mengenangkan dirinya, Berkata sampai di situ, Ia tak dapat melanjutkan lagi, Air matanya mengalir turun dengan berasnya. Benarkah Lociam poe dianiaya oleh Kang Jie Sye tanyakah Oolok sambil menghela? Napas. Benar, Dia telah kepincuk oleh kecantikan istriku, Kemudian memancing aku. Untuk memancing ikan di tengah laut, Kemudian ia dorong aku ke dalam laut, Entah dengan kera bagaimana mungkin aku masih belum tiba waktunya untuk mati, Ketika aku sadar, Aku terdampar di pulau ini. Penuturan itu cocok dengan penuturan boneka salju, Maka perbuatan si Ye Hei sengkun terhadap kedua suami istri itu, Sudah tak perlu disangka lagi. Benarkah kau sudah bertemu dengannya? Tanya orang tua itu. Ya, Betulkah ia bernama boneka salju ya benar, Apa dia baik-baik saja? Sye. Dia ka Oolok tersenyum pahit, Dia telah dikutungi kedua kakunya oleh Kang Jie. Apa tiap Him Tong Chu berseru? Kaget. Cuma, Si Ye Hei sengkun sendiri dan Engkau gak Lo Jin juga sudah binasa di tangannya. Ia lalu menuturkan apa yang telah terjadi atas diri dua orang itu. Tidaknya na ia begitu setia terhadap aku, Selanjutnya aku pasti baik-baik perlakukan dirinya, Kata tiap Him Tong Chu dengan suara terisak-isak. Ya, Selanjutnya Lo Jin Pue harus baik-baik perlakukan dirinya, Mengapa kau bisa terdampar kemari? Ka Oolok lalu menceritakan apa yang telah terjadi atas dirinya. Jika kita bisa keluar dari pulau ini, Aku pasti akan membantu kau untuk membalas dendam kata orang tua itu. Terima kasih atas bantuan Lo Chi Mpue, Kita akan menggunakan perahu dari pohon untuk mengarungi lautan. Perahu kecil yang dibuat dari potongan pohon itu telah selesai, Dengan memuat tujuh orang yang terdampar ke pulau sunyi itu, Mulai berlayar mengarungi lautan, Menuju ke Tionggoan. Ka Oolok dan Lo Kie pegang kemudi, Han Teng Hyam sebagai penunjuk jalan. Hari kedua perahu itu sudah memasuki daerah kekuasaan Sam Seng Kiong. Dari jauh sudah nampak pulau Sam Seng Tu, Yang nampaknya sunyi sepi. Sudah tiga kali Sam Seng Nyo Nyo membinasakan aku, Tapi selalu gagal, kali ini aku pasti akan mengambil jiwanya, Kata Ka Oolok. Ka Oosya Ohiap, kita menyerbu secara terang-terangan atau menggelap, Tanya Han Teng Kiam. Ka Oolok berpikir sejenak baru menjawab, Sebaiknya kita menyerbu secara menggelap. Kalau hendak menyerbu secara menggelap, Aku harus mencari tempat tersembunyi untuk menambat perahu kita, Supaya tidak dapat dipergoki oleh orang Sam Seng Nyo Nyo. Perahu itu akhirnya ditambat di sebuah tempat yang banyak batu karangnya. Tujuh orang naik ke darat, Ka Oolok yang sudah pernah datang ke pulau itu, Segera naik ke atas tebing yang tinggi, Ka Oolok terperanjat setelah mengetahui bahwa tempat di mana ia berdiri ternyata kolam buaya. Ka Oolok ingat Cui Pa Wong, Maka ia lantas memanggilnya, Lo Ciampo E. Tidak lama, Dari dalam gua melesat naik sesosok bayangan, Yang bukan lain si Raja Air. Ka Oolok melihat si Raja Air berdiri di hadapannya dalam keadaan selamat, Lalu teringat pengalamannya yang hampir binasa dalam laut, Kalau tidak ditolong oleh orang tua itu, Mungkin sudah tamat riwayat hidupnya. Semua orang yang ada di situ setelah diperkenalkan oleh Ka Oolok, Lalu memberi hormat padanya. Barulah si Raja Air berkata, Ka Oosyao Hiap, Aku sudah kehilangan seorang anak laki-laki, Aku takut akan kehilangan anak perempuanku lagi, Maka aku tidak berani turun tangan, Aku percaya kalian tentu mengerti isi hatiku. Ya, oh, ya, bagaimana dengan sahabat perempuanku itu? Tanda petik. Dia masih memperlukan sedikit waktu untuk memulihkan kekuatannya, Cuma, sudah tidak ada bahaya lagi. Mendengar keterangan itu, Hati Ka Oolok merasa lengga. Ia mengawasi sikap si Raja Air yang nampaknya tengah menekan perasaannya, Lalu berkata padanya, Loh Chiam Poe, Lebih baik kau turun lagi, Aku akan berusaha menangkap Fosya Ogo dan membawanya kemari, Biar bagaimana aku tidak ingin kau kehilangan anak perempuanmu. Terima kasih atas kebaikanmu. Setelah si Raja Air turun lagi ke dalam sumur tua, Tiap Himlojin lalu berkata, Hanya beberapa orang saja, Perlu apa ditakuti, Asal aku tiup lagu suruh orang tidur, Sudah cukup untuk bikin mereka tidur 9 jam lamanya. Meski itu satu care yang termudah, Tapi ditolak oleh Ka Oolok, Ia anggap dengan care demikian membunuh mati Samsung Nyo Nyo, Bukan terhitu NG perbuatan yang patut dilakukan oleh orang gagah Dan juga bukan suatu tindakan menuntut balas yang sebenarnya. Maka ia lantas berkata sambil gelengkan kepala, Aku tidak ingin menuntut balas dendam dengan care demikian, Aku menghendaki supaya Samsung Nyo Nyo mati di bawah tanganku sendiri. Sehabis berkata ia lantas lompat melesat, Menuju ke istana Samsung Kiong. Tindakan itu segera diikuti oleh kawan-kawannya. Tidak lama, Sudah tiba dekat istana Samsung Kiong. Ka Oolok lalu hentikan kakinya dan berkata dengan suara pelahan, Kalian tunggu aku di sini sebentar, Aku akan pergi menangkap Fosya Ogo, Jika keadaan mendesak aku akan bersiul sebagai tanda. Semua kawannya menganggukan kepala, Ka Oolok baru melanjutkan perjalanannya ke istana. Baru saja tiba di sana, Telah ditegur oleh suara orang, Siapa? Ka Oolok terperanjat, Tak kala ia dongakan kepalanya, Ternyata ada seorang peronda berdiri di sudut loteng. Dengan cepat ia melompat melesat ke arah orang itu, Lalu ayun tangannya dan peronda itu sudah mati tanpa keluarkan suara. Ka Oolok lalu melayang ke jendela kamar Fosya Ogo, Tapi baru saja turun, Kembali mendengar suara menegur padanya, Siapa? Ia tidak menjawab, Langsung menuju ke pembaringan dan melancarkan satu serangan. Fosya Ogo yang memang tidurnya nyak, Tidak menduga di waktu tengah malam buta ada orang datang menyerangnya. Tapi nampaknya ia selalu waspada, Sebab ketika Ka Oolok melayang masuk suara hembusan angin sudah mengejutkan dirinya. Sebagai orang Kang O, Ia segera tersadar kalau dirinya sedang terancam bahaya, Maka dengan sigap ia gulingkan dirinya, Hingga serangan Ka Oolok mengenai tempat kosong. Selagi Fosya Ogo hendak melompat bangun, Serangan Ka Oolok yang kedua sudah tiba. Dengan demikian, Hingga Fosya Ogo tidak mendapat kesempatan untuk turun tangan. Dalam keadaan demikian, Terpaksa menyambut dengan kekerasan. Tapi ia tidak dapat menahan serangan Ka Oolok yang amat dasyat itu, Hingga mundur lima kaki, Ka Oolok dengan cepat ulur tangan kirinya, Dan sudah berhasil menyambar jalan darah Kian Kin Hiat. Setelah itu ia mengancamnya, Kalau kau berani bergerak, Aku akan segera ambil jiwamu. Fosya Ogo tidak bisa bergerak lagi. Ketika ia mengetahui siapa orang yang menawan dirinya itu, Hampir saja ia menjerit. Ia hampir tidak percaya kepada matanya sendiri, Sebab orang yang berada di depan matanya itu ternyata adalah Ka Oolok. Bagaimana beberapa hari tidak bertemu, Apakah sudah tidak kenali aku lagi? Kau-kau kembali tidak mati. Benar, Seperti apa katamu, Aku seorang yang panjang umur. Sekarang, Sekalipun tidak percaya, Fosya Ogo juga harus percaya, Kalau Ka Oolok memang masih hidup. Kau benar-benar panjang umur, Sekarang aku sudah jatuh di tanganmu, Silahkan turun tangan. Sebetulnya aku juga ingin membunuhmu, Tapi sekarang tidak, Kata Ka Oolok sambil tertawa dingin, Kemudian menotok beberapa bagian jalan darah Sya Ogo dan berkata, Pakai bajumu. Fosya Ogo melengak, Perlu apa pergi menemui ayahmu? Mendengar ucapan Ka Oolok, Fosya Ogo terperanjat, Tanyanya dengan terheran-heran. Ayahku, Dari mana datangnya ayahku? Apa kau keluar dari batu? Itu toh tidak mungkin bukan? Lekas berpakaian, Kalau tidak, Aku terpaksa bawa kau dalam keadaan demikian. Fosya Ogo mengenakan pakaiannya. Ka Oolok lalu membawanya, Tapi ia tidak tahu bahwa gadis itu sudah menggerakkan pesawat tanda bahaya dengan kakinya ketika ia mengenakan pakaian. Ka Oolok kempit tubuh Fosya Ogo lari menuju ke kolam buaya. Ketika Lokie dan lain-lainnya menyaksikan Ka Oolok mengempit Fosya Ogo, Lantas bertanya, Apakah gadis ini? Benar, Kalian tunggu aku sebentar, Aku segera kembali. Tiba di tepi kolam buaya, Wajah Fosya Ogo berubah pucat, Ia bertanya, Kau mau apa? Lemparkan dirimu ke dalam kolam buaya, Kau. Fosya Ogo datang, Kata Ka Oolok ke bawah gua, Lalu melemparkan Fosya Ogo ke bawah tebing. Fosya Ogo menjerit, Kemudian disusul oleh suara salding bentak, Yang timbul dari mulut Sam Sengkyong. Mendengar itu, Wajah Ka Oolok berubah, Pikirnya, Selaka, Kita sudah diketahui oleh orang Sam Sengkyong. Tanda petik. Dengan cepat ia balik ke arah datangnya suara itu. Benar seperti apa yang ia duga, Beberapa puluh orang-orang berpakaian hitam, Sedang bertempur sengit dengan Lokie dan kawan-kawannya. Sambil membentak keras, Ka Oolok melompat ke dalam kalangan, Dan melancarkan serangan bertubi-tubi, Sebentar saja terdengar suara jeritan ngeri berulang-ulang. Mari ikut aku, Ka Oolok mengajak kawan-kawannya. Semua kawannya mengikuti jejak Ka Oolok. Sebentar kemudian Ka Oolok melompat naik ke kamar Fosya Ogo. Ka Oolok cuma tahu, Bahwa dari kamar Fosya Ogo, Ada satu jalan menuju ke pusat markas Sam Sengkyong, Maka ia ingin menyerbu melalui jalan itu. Setelah semua kawannya tiba di dayam kamar, Ia lantas bergerak dan sebentar kemudian sudah tiba di atas loteng. Dari atas ia melihat ke bawah, Di ruangan pendopo saat itu nampak terang-benderang dengan penerangan api Hyo. Kemudian mereka dengar suara Sam Seng Nyo Nyo yang berkata, Kau-kau kata bocah Ka Oolok itu belum mati. Lalu terdengar suara jawaban Kalong terbang, Benar, aku telah menyaksikan sendiri, Ah, rasanya tak mungkin. Nyo Nyo ini memang sebenarnya, Barusan aku pergi ke kamar Nonato, Dia sudah tak ada di sana. Apa benar? Teocu tak berani berbohong, Barusan orang-orang kita kembali ada beberapa orang yang mati di tangan Ka Oolok. Sam Seng Nyo Nyo benar-benar merasa sangat heran hingga parasnya berubah seketika, Katanya, Tidak ku sangka Ka Oolok sudah tiga kali tertangkap, Aku masih tidak bisa membinasakannya, Nampaknya. Berkata sampai di situ matanya memandang sekelilingnya, Lalu memerintahkan semua anak buahnya supaya berkumpul. Si Kalong terbang terima baik perintah itu, Selagi hendak berangkat, Ka Oolok mendadak melayang turun dari atas Dan menerjang Sam Seng Nyo Nyo sambil berseru, Sam Seng Nyo Nyo serahkan jiwamu. Karena Sam Seng Nyo Nyo tidak menduga Ka Oolok menyerang dari atas loteng, Maka ketika ia mengetahui, tahu-tahu serangan Ka Oolok telah mengenai punggungnya, Hingga ia roboh mengeluarkan darah dari mulutnya. Sementara itu, Lok Yee dan lain-lainnya juga sudah menyerbu dan menyerang pengawal Sam Seng Nyo Nyo. Ka Oolok setelah berhasil merobohkan Sam Seng Nyo Nyo, Ia tidak berani berlaku ayal, Serangan kedua lalu dilancarkan lagi, Tapi pada saat itu si kalong terbang sudah turun tangan menyambut serangan Ka Oolok. Meski kalong terbang sudah berhasil menolong jiwa Sam Seng Nyo Nyo, Tapi ia sendiri sudah terkena serangan Tiat Him Tong Chu yang dilancarkan dari belakang, Hingga lantas roboh sambil mengeluarkan jeritan ngeri. Dalam ruangan yang luas itu, Sekejap metu saja sudah berubah menjadi medan perang, 20 orang kuat yang bertugas sebagai pengawal Sam Seng Nyo Nyo satu persatu Telah roboh di tangan Lok Yee, Lisia Ociye, Ka Oopeng dan lain-lainnya yang mengamuk bagaikan banteng ketaton. Pada saat itu, Di luar istana tiba-tiba terdengar suara riuh, Ka Oolok melihat pintu besar masih terbuka lebar, Maka lantas minta Lok Yee supaya lekas menutup pintu, Supaya orang Sam Seng Nyo Nyo tidak bisa masuk untuk memberi bantuan. Sam Seng Nyo Nyo yang lolos dari tangan Ka Oolok, Berkat pertolongan si Kalong terbang, Segera melompat bangun, Dan segera dibimbing oleh hantu pengisap darah dan hiat Ka Oli serta Tok Ka Oli. Sam Seng Nyo Nyo, Hari ini kau tidak bisa lolos lagi, Kata Ka Oolok sambil tertawa dingin. Dengan cepat ia sudah melancarkan serangan yang dasyat. Hantu pengisap darah dan dua Ka Oli masing-masing ayun tangan mereka, Untuk menyambut serangan Ka Oolok, Hingga Sam Seng Nyo Nyo mendapat kesempatan untuk menelan pil, Guna memulihkan kekuatannya. Saat itu, Semua pengawal Sam Seng Nyo Nyo sudah roboh binasa, Hingga Tiat Him Tong Chu, Ka Oopeng dan lain-lainnya sudah datang membantu Ka Oolok. Dengan demikian, Maka si hantu pengisap darah dan dua Ka Oli yang semula hendak membantu Nyo Nyo-nya, Kini harus melayani serangan Ka Oopeng dan kawan-kawannya. Pertempuran itu berlangsung tidak lama, Dua Ka Oli sudah tak berdaya, Hingga roboh binasa hanya tinggal hantu pengisap darah seorang diri yang masih berlaku dekat. Sam Seng Nyo Nyo yang menyaksikan semua anak buahnya sudah habis binasa, Lantas berpikir hendak kabur. Ia lantas melompat keluar dari kalangan dan lari ke belakang sambil menggenggam segumpal senjata rahasianya yang ampuh, Paku beracun Teng Heng Go Tok Teng. Ka Oolok mengejar sambil berseru, Kau hendak lari kemana? Pada saat itu, Senjata Paku beracun sudah meluncur keluar dari tangan Sam Seng Nyo Nyo. Ka Oolok terperanjat, Ia lompat ke samping untuk menghindari serangan itu, Hingga Sam Seng Nyo Nyo mendapat kesempatan melompat keluar dari pintu belakang dan kabur ke dalam rimba. Sam Seng Nyo Nyo mengira bisa lolos, Mendadak dari dalam rimba melesat keluar dua bayangan orang yang menghadang di depannya sambil berkata, Sam Seng Nyo Nyo, Kau sudah tidak bisa lolos lagi. Kata-katanya itu dengan dibarengi suatu serangan hebat dari kedua orang itu. Munculnya dua orang secara mendadak itu, Bukan saja di luar dugaan Sam Seng Nyo Nyo, Tapi juga mengejutkan Ka Oolok. Untung Sam Seng Nyo Nyo, Masih bisa berlaku gesit, Ia segera berkelit dan menyingkir dari dua serangan tersebut. Ka Oolok saat itu baru tahu bahwa dua orang yang merintangi kaburnya Sam Seng Nyo Nyo itu bukan lain daripada Yeuhim Chu dan In Chieho. Maka ia lantas berseru, Adik Yeuhim Chu, Kau. Yeuhim Chu mengawasi Ka Oolok sejenak, Lantas menjawab sambil tertawa getir, Benar. Pada saat itu Sam Seng Nyo Nyo sudah menggunakan senjata rahasianya lagi, Untuk menyerang musuhnya. Yeuhim Chu dan In Chieho lompat menyingkir, Sam Seng Nyo Nyo segera menggunakan kesempatan itu untuk melompat kabur. Tapi Ka Oolok sudah siap sedia, Maka dengan cepat sudah merintangi dengan serangannya yang dasyat, Hingga Sam Seng Nyo Nyo terdesak mundur. Sam Seng Nyo Nyo, Aku katakan hari ini Ka sudah tidak bisa lolos lagi kata Ka Oolok dingin. Dengan demikian, Sam Seng Nyo Nyo kini sudah diketung oleh tiga musuh besarnya, Betapapun kepandainya setinggi langit, Ia juga tidak mampu menerobos kepungan itu lagi, Maka ia telah mengambil keputusan hendak mengadu jiwanya. Sam Seng Nyo Nyo, Sekarang giliranku untuk bertanya padamu sebelum kau mati, Kau ingin meninggalkan pesan apa tanya Ka Oolok, Tetap dengan adanya yang dingin. Sam Seng Nyo Nyo tidak menjawab, Ia lantas melesat dan menyerang Ka Oolok dengan secara dekat. Ka Oolok murka, Ia juga balas serangan itu secara dekat pula. Dua musuh besar itu kembali bertempur mati-matian. Setelah beberapa jurus berlangsung, Tiba-tiba terdengar suara seruan tertahan yang keluar dari mulut Sam Seng Nyo Nyo, Yang kemudian lantas roboh di tanah sambil mengeluarkan darah dari mulutnya. Ka Oolok maju menghampiri, Tangannya diangkat, Hendak menamatkan jiwa perempuan jahat itu. Mendadak suara bagaikan geledek mencegahnya, Ka Oosyao Hiap, Tahan dulu Ka Oolok tarik kembali tangannya, Sementara itu si Rajair sudah berdiri di hadapannya. Munculnya si Rajair secara tiba-tiba ini benar-benar mengejutkan Ka Oolok. Apaloh Ciam Pue tidak mengijankan aku membunuhnya? Tanya Ka Oolok. Si Rajair gelengkan kepala, Dan menjawab sambil tertawa getir, Ka Oosyao Hiap, Jangan salah faham. Kalau begitu, Aku cuma ingin supaya ia tahu aku sudah mati atau belum. Sam Seng Nyo Nyo mendengar ucapan dua orang itu, Lantas buka matanya, Parasnya berubah seketika, Katanya dengan suara gemetar, Kau dari suara dan sikapnya, Nampaknya perempuan itu sangat ketakutan. Benar, Inilah aku, Yang dulu suamimu, Kau tentunya tidak menduga, Kalau aku masih hidup bukan jawab si Rajair sambil tertawa dingin. Sungguhpun demikian, Hati si Rajair pada saat itu sebetulnya sangat pilu, Karena ia dulu pernah tergila-gila terhadap perempuan berhati jahat itu, Tapi kini, Semua impian muluk itu telah buyar tertiup angin, Biar bagaimana sudah tidak bisa kembali lagi. Sam Seng Nyo Nyo perlahan-lahan bangun, Lalu berkata sambil mengawasi si Rajair, Tidak nyana, Aku akan mengalami nasib seperti hari ini, Suamiku, Aku tahu bahwa aku telah berbuat salah. Si Rajair cuma tertawa dingin, Jawabnya, Semoga kau bisa menyesal. Suamiku, Tolonglah diriku, Kata perempuan jahat itu, Yang segera menubruk si Rajair, Tapi si Rajair egoaskan dirinya, Seraya berkata, Tidak ku sangka kau juga takut mati, Hahaha, Aku hampir mati di tanganmu, Sebetulnya aku ingin turun tangan sendiri, Untuk membinasakan dirimu. Suamiku, Apakah kau tidak dapat mengampuni diriku? Mengampuni? Hektometer jika tidak memandang kau telah menjadi istriku, Siang-siang aku sudah memisahkan kepalamu dari badan, Kemudian orang tua itu berkata kepada K.O.O.Lok, K.O.O.S.Y.A.O.H.I.A.B. Binasakanlah. Sehabis memberi perintah itu si Rajair itu pelengoskan mukanya. K.O.O.Lok tidak terus turun tangan, Ia tahu bahwa si Rajair itu tidak tega melihat kematian bekas istrinya itu. Setelah hening cukup lama, Baru terdengar pula suara bentakan K.O.O.Lok, Sam Seng Nyo Nyo, Serahkan jiwamu ucapan itu segera disusul dengan serangannya yang hebat, Yang ditujukan kepada musuh besarnya. Sam Seng Nyo Nyo pada saat itu sudah luka parah, Bagaimana berani menyambut serangan K.O.O.Lok yang sangat hebat itu. Ia terpaksa melompat untuk menghindari serangan itu. Tapi sebelum berhasil menyingkir jauh, Serangan kedua sudah sampai mengenai punggungnya dengan telak, Hingga perempuan jahat itu lantas roboh, Mulutnya menyemburkan darah hidup. Tatkala serangan K.O.O.Lok yang ketiga menyusul, Batok kepala Sam Seng Nyo Nyo pecah, Otaknya berhamburan di tanah. Seorang jago betina yang kejam dan jahat, Yang pernah mengimpikan hendak menguasai dunia rimba persilatan, Akhirnya telah menemui ajalnya secara mengenaskan, Orang cuma sayang terhadap kepandainya yang luar biasa dan tidak ada taranya. K.O.O.Lok setelah membinasakan musuh besarnya, Mulutnya berkemak kemik mendoakan ayah bundanya, Sambil mengucurkan air mata. Si Raja Air yang menyaksikan kematian bekas istrinya, Juga mengalirkan armata. Pada saat itu, Mendadak terdengar suara bentakan, Siapa yang membunuh Nyo Nyo kita? Suara itu mengejutkan semua orang, Ketika mereka berpaling, Segera melihat sepasukan tukang panah yang berdiri beberapa ratus jiwa, Sudah mengurung mereka dari empat penjuru. K.O.O.Lok dengan muka berubah menjawab, Aku kalian mau apa? Seorang tua berpakaian hitam lantas berkata sambil tertawa dingin, Kau telah bunuh mati Nyo Nyo kita, Maka aku juga minta kalian mengganti jiwanya. Orang tua itu setelah mengucapkan demikian, Lantas perintahkan orang-orangnya supaya siapkan anak panah. Beberapa ratus pasukan tukang panah itu sudah siap sedia, Hingga keadaan menjadi gawat. Si Raja Air mengawasi orang-orang dalam pasukan panah itu, Ternyata tidak satupun yang dikenalnya. Sebab selama 20 tahun itu, Semseng Nyo Nyo sudah menukar semua orang yang lama dengan orang-orang yang baru. Dalam keadaan yang sangat kritis itu, Terdengar suara bentakan, Lipa, Mundur 154 laki-laki tua baju hitam itu, Lantas berpaling dan melihat bahwa orang itu, Adalah Fosya Ogo. Maka ia segera menyahut baik lantas tarik mundur dirinya. Fosya Ogo tiba di kalangan, Lalu mengawasi jenazah ibunya sejenak kemudian menubruk dan menangis terseduh-seduh. Dari ayahnya, Ia sudah mengetahui bagaimana kelakuan ibunya, Meski perbuatannya sangat terkutuk, Tapi ibu tetap ibu, Apalagi selama hidupnya juga sayang kepadanya bagaimana ia dapat membencinya. Dengan bercucuran air mata, Si Raja Air menepuk pundaknya dan berkata, Anak, kau tidak perlu sedih, Ia harus menemui ajalnya secara demikian. Fosya Ogo menindas perasaan sedihnya, Dengan badan limbung memandang jenazah ibunya. Kaolok lalu berkata dengan suara duka, Nonazo, Aku harap kau suka maafkan. Fosya Ogo tidak menjawab, Ia berdiri seperti patung, Seolah-olah Sukmanya sudah terbang meninggalkan raganya. Sementara itu Gin Hui yang dirawat oleh si Raja Air, Juga sudah datang, Ia segera menghampiri Fosya Ogo untuk menghibur hatinya. Pada saat itu, Tiba-tiba terdengar suara orang berkata, Tohcu di sini menjemput Tohcu, Suara itu mengejutkan semua orang, Mereka segera melihat si kalong terbang bersama beberapa puluhan anak buah Samsung berlutut di tanah. Si Raja Air tercengang ia lalu berkata, Tohcu, Hei siluman kalong apa kau masih mengenal aku? Si kalong terbang buru-buru menjawab, 20 tahun berselang, Tohcu mendadak menghilang, Kita semua mengira Tohcu sudah mangkat. Sejak saat itu, Samsung Nyo Nyo lalu merubah sebutan Tsu menjadi Kiong. Tohcu tidak tahu sebabmu sababnya, Sementara mengenai pengabdian diri Tohcu kepada Samsung Nyo Nyo mohon supaya diampuni. Si Raja Air tertawa terbahak, Katanya, Tidak nyana kau masih tidak melupakan sahabat lama. Mana Tohcu berani? Kau kembali dulu ke pusat nanti aku segera menyusulnya. Setelah itu kalong terbang berlalu bersama anak buahnya si Raja Air lalu menepuk pundak K.O. Seraya berkata, K.O. Syao Hiap tidak perlu bersusah hati lagi, Orang yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Rombongan orang itu ketika tiba di Istana Sam Seng Kiong, F.O. Syao Go lalu persiapkan hidangan makan untuk menjamu para tamunya. Dalam perjamuan itu F.O. Syao Go berkata kepada K.O. Sambil sodorkan secawan arak, K.O. Syao Hiap, Terimalah hormatku ini, Sekedar sebagai ucapan terima kasihku padamu karena atas kemurahan hatimu, Sehingga aku dapat pertahankan kesucianku. Ucapan ini menggoncangkan jantung K.O. Olog, Karena ia segera teringat atas perbuatannya terhadap gadis itu. Aku sudah minum kering arakku, Harap K.O. Syao Hiap juga minum kering arak itu, Kata F.O. Syao Go sambil tertawa. K.O. Olog minum habis arak dalam cawannya, Tapi ia tidak berkata apa-apa. Sementara itu, L. Syao Chie agaknya sudah melihat gelagat bahwa ucapan F.O. Syao Go itu ada mengandung arti dalam, Maka ia lantas bertanya secara bisik-bisik. Nonato, Dengan kira bagaimana K.O. Olog melindungi kesucianmu. Hal ini sudahlah tidak perlu dibicarakan lagi, Baiknya kalian sudah akan meninggalkan pulau ini, Urusan ini segera akan terlupa sendiri. Sebetulnya urusan apa sih? Urusan yang sudah lalu, Apa gunanya dibicarakan? Marilah kita makan. L. Syao Chie meski tahu bahwa dalam hal ini pasti ada sebabnya, Tapi karena orang yang bersangkutan tidak mau menerangkan, Maka ia juga tidak bisa bertanya lagi. Hari berikutnya, K.O. Olog dan kawan-kawannya berpamitan dengan si Raja Air, Selagi hendak naik kapal metufo Syao Go memandang K.O. Olog dengan penuh arti, Hingga membuat K.O. Olog merandak. K.O. Oso Ahyap, Kalau ada waktu, Harap suka datang lagi untuk menyambangi ayah kata si Nona. Maksud yang terkandung dalam ucapan si Nona itu, Membuat K.O. Olog tercekat, Seketika itu ia lantas menyahut, Nona So, Maafkan atas kelakuanku yang kurang ajar terhadap dirimu. Ini bukan soal memaaf atau tidak naiklah ke atas kapal, Kalau ada waktu nanti aku akan mencarimu. Setelah K.O. Olog naik ke atas kapal, Lalu berangkat menuju Tionggoan. Di atas kapal Heng Teng Kiam maju ke depan K.O. Olog dan berkata, K.O. Oso Ahyap, Lohu ingin minta pertolonganmu. Urusan apa? Tolong tuntutkan balas dendam untuk aku, Karena dengan kekuatanku sendiri masih belum mampu menandingi C.O. Olog. Tentang ini Loh C.O. Olog tidak usah khawatir. L.M. K.O. Olog dulu pernah menolong jiwaku, Karena Hansupin mati di tangan C.O. Olog sudah tentu akan aku akan membunuhnya. Kalau begitu Lohu ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Tidak perlu banyak peradatan, Numpang tanya, Apakah bekas anak buah Loh C.O. Olog ada kemungkinan mau taklu kepada C.O. Olog? Ini mungkin, Karena C.O. Olog seorang yang banyak akal, Licik serta berambisi besar, Aku percaya selama ini pasti sudah mendirikan partai lain. Nampaknya nanti akan terjadi pertempuran besar, Kalau begitu lebih baik kita mendarat di S.O. Olog saja. Kapal telah berlabuh di pantai S.O. Olog, Rombongan yang terdiri dari sembilan orang itu lantas menuju ke pusat Pek Hie Chong Tu. Tiba di pintu tembok luar, Dua laki-laki tua yang berpakaian nelayan ketika melihat henteng kiam wajah mereka nampak berubah. Seketika, mereka buru-buru berlutut seraya berkata, T.O. Chu hunjuk hormat kepada T.O. Chu. Tidak usah banyak peradatan, Bangunlah jawab henteng kiam. Dua orang tua itu nampak terheran-heran dan ketakutan. Henteng kiam lalu bertanya pada mereka, Apakah kalian berdua tahu bahwa aku hampir celaka di tangan orang? T.O. Chu tidak tahu. Sekarang siapakah yang menggantikan kedudukanku sebagai T.O. Chu Chie Chie Liong? T.O. Chu Chie Liong, itu manusia berhati binatang, Apa dia ada di dalam? Ada. Kalian minggir. Dua nelayan tua itu saling memandang, Tidak berani bergerak, K.O. Lok Lalu Majuni yang hampiri dan berkata kepada mereka, Kalian tidak mau memberi jalan, Apakah hendak mencari mampus? Kita datang atas perintah. Kalian dengar perintahku atau perintah diagram henteng kiam? Sudah tentu dengar perintah T.O. Chu. Kalau kalian dengar perintahku, Nah, lekas menyingkir. Dua nelayan tua itu tidak berdaya, Terpaksa menyingkir untuk memberi mereka jalan masuk. Begitu tiba di depan pintu, Henteng Kiam C.S. segera dicegat oleh 10 orang yang ditugaskan menjaga pintu. 10 orang itu tak satupun yang Henteng Kiam kenal, Hingga ia menduga orang-orang ini pasti orang-orang kuat yang diundang Chie Liong. Kalian mau apa tanya salah seorang? Lekas panggil Chie Liong keluar untuk menerima kematiannya. 10 pengawal itu ketika mendengar ucapan Henteng Kiam, Seketika lantas marah, Satu di antaranya lantas membentak, Bangsat kau manusia macam apa tanpa memberi peringatan orang itu lantas menyerang. Henteng Kiam tertawa dingin, Ia sambut serangan orang itu, Keduanya terpental mundur beberapa tindak. Kepandayanmu boleh juga, Pantas berani bertingkah di Pek Be Chong Tu. Kata orang itu. Sementara itu, K.O.L.O.K. sudah maju ke depan para pengawal itu, Lalu membentaknya, Kalian lebih baik memberi jalan kepada kita, Jika tidak, Aku nanti akan buat kalian mandi darah di depan pintu ini. Bocah, Berapa tinggi kepandayanmu si kalian benar-benar tidak mau menyingkir kalau kau ada kemampuan, Silahkan maju. Kalau begitu, Kalian jangan menyesal kalau aku berlaku kejam. Ia lalu gerakan tangannya, Dengan beruntun melancarkan serangan. Para pengawal itu tidak menduga K.O.L.O.K. mempunyai kepandayan begitu tinggi, Dengan gegabah mereka menyambut serangan tersebut. Kontan seorang di antaranya lantas mati menggeletak. Yang lainnya ketika menyaksikan keadaan demikian bukan kepalan kagetnya. Pada saat itu, Han Teng Kiam sudah melompat masuk ke dalam. Loh Kie khawatir Han Teng Kiam tidak dapat menahan serangan musuhnya, Maka juga turut menyerbu ke dalam. Sepuluh pengawal itu sudah tentu bukan tandingan K.O.L.O.K., Maka dalam waktu sekejap mereka sudah dibereskan semuanya. Tat kalah Han Teng Kiam baru melangkah ke dalam, Sudah disambut oleh serangan kekuatan tenaga dalam. Meski ia seorang yang tidak begitu tinggi kekuatan tenaga dalamnya, Tapi ternyata cukup sigap reaksinya untuk menghadapi serangan gelap. Dengan cepat ia sudah melompat mundur, Menghindari serangan musuhnya. Loh Kie yang sudah menyusul segera melancarkan serangan yang sudah cukup dikenal itu, Hingga sebentar terdengar suara jeritan ngeri, Dua orang yang melakukan serangan menggelap itu sudah roboh binasa. Sementara itu, K.O.L.O.K. yang sudah membereskan lawannya, Juga sudah berada di dalam, Mendadak ia ingat sesuatu, Maka lantas berkata kepada Lisia O.Cie, Untuk menjaga jangan sampai Cie Leong kabur, Sebaiknya kita kurung gedung ini, Jaga jangan ada seorang pun yang keluar dari sini. Semua orang setuju usul K.O.L.O.K. itu, Maka mereka lantas berpencaran untuk mengurung gedung itu. Setelah itu barulah K.O.L.O.K. mengikuti Loh Kie dan Honteng Kiam. Di ruangan tengah, Beberapa puluh orang berdiri berbaris di kedua sisi, Orang-orang itu merupakan komplotannya Cie Leong, Tidak heran kalau tak satupun yang dikenal oleh Honteng Kiam. Beberapa puluh orang itu berdiri bagaikan patung, Begitu pula wajah mereka juga kaku dingin seperti tidak bernyawa. Suruh Cie Leong keluar kata K.O.L.O.K. dengan nada dingin. Tapi di antara orang-orang itu, Tidak ada satupun yang menjawab. Apakah kalian semua gaguh? Tetap tidak ada jawaban. K.O.L.O.K. tidak bisa mengendalikan amarahnya lagi, Sambil keluarkan suara bentakan keras, Ia melancarkan dasyat ke arah orang-orang yang berdiri bagaikan patung itu. Selagi serangan K.O.L.O.K. meluncur keluar dari tangannya, Beberapa orang bagaikan patung itu mendadak sontak bergerak Dan menyerang dengan serentak terhadap K.O.L.O.K. dan kawan-kawannya. K.O.L.O.K. dan Lokiai segera putar tangannya, Serangan hebat yang meluncur keluar dari tangan mereka telah mengakibatkan suara riuh dan jeritan ngeri yang keluar dari mulut orang-orang yang tadi bungkam bagaikan patung itu. Beberapa puluh orang meski berkelahi dengan dekat, Tapi mereka bukan tandingan K.O.L.O.K. dan Lokiai. Dalam waktu sangat singkat, Satu persatu telah roboh bergelimpangan di tanah. Hang Teng Kiam lalu anggukan kepala kepada K.O.L.O.K. dan berlalu hendak mencari Chia Liyong. Tiba-tiba terdengar suara bentakan yang keluar dari mulut Tiat Kim Chu, Kau sudah tidak bisa keluar lagi. Lalu disusul oleh jawaban, Boleh coba saja. Hang Teng Kiam yang mendengar suara itu, Wajahnya berubah, Lalu berkata kawan-kawannya, Itulah Chia Liyong. Cepat ia sudah melompat ke arah itu, Loh Kie dan K.O.L.O.K. mengikuti di belakangnya. Tiba di tempat tersebut, Mereka segera melihat seorang laki-laki berusia kira-kira empat puluhan, Dengan dandanan seperti pelajar sedang bertempur dengan Tiat Him Tong Chu. Hang Teng Kiam lantas berseru, Tahan. Tiat Him Tong Chu dan laki pertengahan umur itu lantas melompat mundur. Hang Teng Kiam menghampiri dan menegurnya dengan suara dingin, Chia Liyong, apakah kau masih kenali aku? Kau, kau, suara Chia Liyong yang agak gelagapan setelah mengetahui siapa yang berada di hadapannya. Kau tentunya tidak menduga kalau aku, yang kau lemparkan ke dalam laut, Pada saat ini masih hidup dan berada di hadapanmu, bukan? Chia Liyong benar-benar tidak menduga bahwa saudaranya yang ia lemparkan ke dalam laut itu ternyata masih hidup. Hang Teng Kiam maju setindak lagi katanya pula, Chia Liyong, kematian sudah berada di depan mata, kau masih ingin tinggalkan ucapan apa? Chia Liyong pandang Hang Teng Kiam dengan sinar mata gemas, mulutnya tertutup rapat. Aku hendak cincang tubuhmu menjadi bubur, aku baru merasa puas, berkata Hang Teng Kiam sambil kertak gigi, kemudian menghajar bekas iparnya itu. Chia Liyong menjerit, kepalanya hancur berantakan. Hang Teng Kiam benar-benar mencincang tubuh Chia Liyong, sambil mulutnya kemak kemik berdoa kepada arwah istri dan anaknya. Pada saat itu, K.O. Peng, Li Xiaochie dan lain-lainnya, sudah datang berkumpul di situ. Hang Teng Kiam setelah selesai mencincang tubuh Chia Liyong, lalu berkata kepada K.O. Olog, Lohu hari ini berhasil menuntut balas, semua ini adalah atas bantuan Xiao Hiap, maka itu, terimalah hormat Lohu. Sehabis berkata, ia lantas jatuhkan diri dan berlutut kepada K.O. Olog. K.O. Olog menjadi bingung, ia buru-buru berkata sambil membimbing orang tua itu, Loh Chiam Poe, bagaimana Boam Poe berani terima kehormatan begini besar? Silahkan bangun. Hang Teng Kiam perlahan-lahan bangun, setelah mengucapkan kepada yang lain-lainnya, laju ajak para tamunya masuk ke ruang tamu, tapi K.O. Olog menolak, karena ia harus melanjutkan perjalanannya. Hang Teng Kiam tidak berdaya, terpaksa ia antar semua tamunya sampai beberapa li jauhnya, baru kembali ke rumahnya untuk memimpin kembali perkumpulan yang sudah lama ia tinggalkan itu. K.O. Olog bersama kawan-kawannya melanjutkan perjalanan menuju ke lembah patah hati. Di tengah jalan, Ye U Him Chu mendadak hentikan kakinya dan berkata, Aku tidak turut ke lembah patah hati. Semua orang heran mendengar ucapan itu, K.O. Olog lantas bertanya, Kenapa aku hendak pergi? Lisia Ocie yang mempunyai perasaan halus, dapat melihat perasaan guram, yang terkilas di paras nona itu, ia lantas bertanya, Kau hendak kemana? Balik ke gunung Oeyesan. K.O. Olog terperanjat, ia bertanya, Kau tidak suka jalan bersama kita, bukannya tidak suka? Jawabnya sambil tersenyum getir. Kenapa? Segalanya harus diakhiri, jawabnya sambil menghela nafas. Diakhiri? Bukankah kau mencintai K.O. Olog? Tanya Lisia Ocie. Dulu memang pernah. Kenapa sekarang tidak? Sekarang Yeuhimcu unjukkan senyum getir, aku tidak ingin terjerumus kejurang penderitaan lagi. Kemudian ia berkata kepada Inci Yehou, Enci, mari kita jalan, Inci Yehou tercengang, ia berkata, kalau kau mencintainya, mengapa kau harus meninggalkannya? Yang sudah biarlah berlalu, jawab Yeuhimcu sambil gelengkan kepala. Sehabis berkata ia lantas berjalan pergi. Inci Yehou mengawasi K.O. Olog sejenak sambil tersenyum getir, kemudian mengikuti Yeuhimcu. K.O. Olog berdiri terkesima, ia tidak berkata apa-apa, mendadak ia ingat, lima tahun berselang ketika nona itu meninggalkannya, keadaannya juga serupa dengan sekarang. Lisia Ocie menghampiri K.O. Olog dan berkata padanya, Engk Olog, mengapa kau tidak panggil mereka kembali? Panggil ia kembali? Ya, kau tidak boleh membiarkan mereka merana tidak? K.O. Olog gelengkan kepala, ia tidak akan kembali. Coba saja kau panggil. Aku tidak boleh berbuat demikian, lima tahun berselang, ia telah meninggalkan aku karena rasa bencinya, sekarang mungkin benar meninggalkan aku untuk selama-lamanya, sekalipun aku minta kembali, ia juga tidak akan merobah pendiriannya. Aku tahu ia mencintaimu, tidak peduli bagaimana, kau harus bujuk dia supaya kembali. Apa itu untuk menunjukkan perasaanku? Begitulah sedikitnya. K.O. Olog terpaksa mengejar Yeuhimcu sambil berseru, adik Cu. Yeuhimcu berpaling, sepasang matanya mengembang air, K.O. Olog terbaru, dari air matu yang membasai matu itu, K.O. Olog dapat menduga bagaimana perasaannya nona itu, pada saat ini tentunya sedang menderita. Adik Cu kata K.O. Olog dengan suara perlahan. Ada urusan apa Yeuhimcu balas bertanya sambil menyek air matanya. Apa kau benar-benar hendak pergi? Ya jawabnya sambil mengangguk. Mengapa kau tak suka jalan bersama-sama kita? Air matanya kembali berlinang di kelopak matanya, jawabnya dengan suara pilu, aku pernah berkeinginan hidup bersamamu. Kalau begitu kau jangan pergi. Itu dahulu, tapi sekarang, aku mengerti aku harus meninggalkanmu. Mengapa? Karena aku mencintaimu. Semula, karena aku benci padamu, hingga meninggalkanmu. Sekarang, aku meninggalkanmu karena cintaku padamu. Ia tersenyum pahit, kemudian berkata, selanjutnya kau akan mengerti sendiri bahwa tindakanku ini benar. Setiap patah kata Yeuhimcu, bagaikan ujung pisau menusuk ke hati K.O. Olog, mengharukan dan memilukan, tapi apa daya? Yeuhimcu melanjutkan kata-katanya sambil tersenyum getir, kau tidak usah bersedih, selanjutnya kau akan melupakan sendiri apa yang telah terjadi hari ini. Aku tidak dapat melupakan, aku-aku juga cinta padamu. Engkolok, aku ingat ketika pertama kali kau mencium aku, tidak peduli ciuman ini mengandung perasaan cinta atau tidak, namun aku tetap menghargainya hingga sekarang. Aku mengerti bahwa aku tidak cocok untukmu, aku pernah berkata, karena cinta aku meninggalkanmu, kau mengerti sebabnya? K.O. Olog menggelengkan kepalanya. Yeuhimcu menghelana pasir, dan berkata, aku adalah seorang wanita yang berpikiran sempit, bersifat serakah, jika bersama mereka bersuamikan seorang laki-laki, aku tidak mau, aku cuma ingin cinta suamiku untuk aku sendiri. K.O. Olog diam, Yeuhimcu berkata pula, oleh karena itu, maka aku harus meninggalkanmu, kau nanti akan dapat mengerti bahwa cintaku padamu tidak kalah besarnya daripada cinta, Licia Ociye dan lain-lainnya. Itu memang kenyataan yang sebenarnya, juga merupakan suara dari hati nuraninya sendiri. Ia mencintai K.O. Olog, itu tidak bisa disangkal, tapi ia mengerti bahwa ia tidak cocok dan tidak dapat menyesuaikan dirinya untuk bersuamikan seorang laki-laki dengan beberapa wanita, karena hatinya sempit. Setelah hening agak lama, ia baru berkata, manusia kadang-kadang memang aneh, kau mungkin akan bertanya, kalau benar cintaku demikian besar terhadap dirimu, mengapa tidak mau tinggal bersama-sama? Jawabanku adalah, aku nanti akan menderita, seperti juga ketika aku meninggalkanmu untuk pertama kalinya. Cuma sekarang aku mengerti, aku harus pergi, pergi ke tempat tersembunyi di Gunung Oeyesan. Aku tidak tahu apa yang aku harus katakana terhadapmu. Ayah apa juga sudah tidak perlu dikatakan lagi, apa yang sudah berlalu, biarlah tinggal berlalu, beberapa puluh tahun kemudian, kita semua sudah menjadi tua bangka, segala kejadian luar biasa di masa yang lampau, biarlah akan menjadi suatu kenang-kenangan dalam hidup kita di dunia yang fana. Bukankah ini berarti bahwa aku telah merusak penghidupanmu? Tidak, aku pernah mencintai kau, juga pernah dicintai, meskipun cinta itu tidak sehat tapi aku merasa bangga. Nanti kalau hati dan perasaanku sudah tenang kembali, mungkin aku bisa menikah. Kau akan menikah? Bisa, aku bisa menikah lagi, aku toh tidak bisa menjadi gadis sampai tua. Apa orang lain bisa memberi kebahagiaan padamu? Aku toh bisa menjadi seorang istri yang baik, akan ku berikan kepada laki-laki yang memberi keberuntungan dan kebahagiaan bagi diriku, aku akan melupakan segala apa yang telah terjadi untuk menghadapi kenyataan. Kau bisa mengerti bahwa dalam hatiku meski masih ada bayanganmu atau tidak, tapi aku harus berbuat demikian, benar tidak? Kau Allah cuma bisa mengangguk saja. Dengan menindas perasaannya sendiri, Yeuhimcu berkata pula, kalau aku pada suatu hari benar-benar akan menikah, aku nanti akan kirim surat undangan padamu, harap kau datang turut menghadiri upacara pernikahanku. Ucapan itu terputus oleh suara isak tangis yang tidak dapat ditahan lagi. Kau Allah sangat terharu, dengan jantung berdebar kerasia pentang kedua lengannya memeluk tubuh Yeuhimcu, dan berkata dengan suara parau, Adik Cu, mengapa kau harus menyiksa dirimu sendiri? Yeuhimcu diam saja, ia membiarkan dirinya dipeluk erat oleh kekasihnya, hanya perasaannya saja yang tak terkendalikan, air matah tidak dapat dicegah lagi terus mengalir. Kaolok akhirnya menciumnya lagi. Yeuhimcu malah balas memeluk erat, ciuman itu meski merupakan suatu penderitaan hatinya, tapi pada saat itu bagi ia dirasakan sangat perlu baginya. Itulah ciuman yang terakhir, ciuman perpisahan, di dalamnya terkandung suara hati mereka, mungkin akan tergores dalam hati masing-masing untuk selama-lamanya. Lama sekali, baru mereka memisahkan diri, Kaolok kembali memeluk dengan kalap, ia berkata, Adik Cu, jangan kau tinggalkan aku. Yeuhimcu tetap membiarkan dirinya dipeluk, tapi mulutnya tidak menjawab perkataan Kaolok. Ia seolah-olah memberitahukan pada dirinya sendiri, bahwa setelah saat yang berbahagia ini berlalu, ia tidak akan kembali lagi. Adik Cu, apakah kau tidak menerima permintaanku ini? Tanda petik. La tetap membisu, tetap rebahkan kepalanya dalam pelukan Kaolok, agaknya hendak mencari sedikit hiburan bagi hatinya, yang sedang merana. Lama sekali, ia baru mendorong Kaolok, diparasnya terkilas nampak selapis perasaan yang menunjukkan keteguhan hatinya, kemudian ia berkata, berkumpul dalam waktu yang sangat singkat dengan segala kehangatan yang kau berikan padaku, sudah cukup bagiku untuk menjadi kenang-kenangan selama hidupku. Perjalanan asmara kita sudah tiba di persimpangan jalan yang masing-masing harus kita pilih sendiri untuk mencapai tujuan masing-masing di kemudian hari. Kau pergilah. Adik Cu, Benarkah kau hendak pergi? Ya, aku sudah berkata, semua kejadian berkesan di masa yang lalu, selamanya akan tergores dalam hati sanubariku. Nanti setelah kita sama-sama tua, kalau kita mengenangkan kembali kisah percintaan ini, kita juga akan bisa tersenyum sendiri. Kaolok tundukan kepala, tidak berkata apa-apa. Yewim Cu tertawa menyeringai, ia berkata, pulanglah, aku akan mengingat apa yang kau berikan padaku, aku tidak akan melupakanmu, bahkan tetap akan mengenang dirimu, harap kau baik-baik mencintai semua wanita yang kau harus cintai. Aku bisa. Kalau begitu, sekarang aku hendak pergi adik Cu, harap baik-baik menjaga diri. Begitu juga dengan kau dengan demikian, mereka akhirnya telah berpisah. Ketika Li Xiaochie melihat Kaolok kembali seorang diri, lantas bertanya, kenapa kembali sendiri, dia sudah pergi. Mengapa kau tidak menahannya? Ia telah memilih jalannya sendiri, ia memang benar, sekalipun ia bersama-sama kita, belum tentu bisa hidup bahagia. Li Xiaochie menghela nafas. Tiathim Tohcu mengawasi Kaolok sejenak lalu berkata, Kaolok seolah-olah seolah-olah seperti disambar pahalian. Rombongan orang itu lalu memasuki lembah patah hati. Di tengah perjalanan, Li Xiaochie mendadak berkata, Engkolok, ada satu hal yang hendak ku beritahukan padamu. Ada apa? Encimu rupa-rupanya telah jatuh cinta kepada Lokie. Apa? Mendengar hal itu, Kaolok seolah-olah seperti disambar petir, dengan suara gemetar ia bertanya, Apa yang kau katakan? Apa kau tidak mendengar jelas? Kaolok benar-benar tidak seperti percaya ucapan Li Xiaochie, ia merasa heran bagaimana encinya mendadak bisa jatuh cinta kepada Lokie. Ini merupakan persoalan yang sangat pelik, karena Lokie sudah mengatakan padanya, setelah semua tugasnya selesai, ia akan bunuh diri di depan kuburan Ciepocu, untuk menebus dosanya, bagaimana encinya dapat mencintainya? Apa ucap pa'amu ini benar? Tanya Kaolok. Apa aku perlu harus membohongi kau? Saat itu, ia memang melihat encinya jalan bersama-sama dengan Lokie, mereka nampaknya rukun sekali. Wajah Kaolok berubah seketika, diam-diam berpikir, tidaknya Nalokie bisa memikat hati encinya, kalau begitu aku harus membinasakannya. Sementara itu, ia sudah tiba di pintu gua, Kaolok merandak dan berkata kepada Tiat Himtohcu, Lociampoe, inilah tempatnya, mari kita masuk. Sehabis berkata ia lalu berjalan lebih dulu. Dari dalam gua terdengar suara boneka salju. Siapa? Lociampoe, aku Kaolok. Kaoosyaohyap, apa dia juga pulang? Mendengar pertanyaan itu, Kaolok terperanjatia tidak menyangka boneka salju sudah mengetahui kepulangan Tiat Himtohcu. Siapakah yang memberitahukannya? Tiat Himtohcu segera menyahut, adik ceng aku sudah pulang. Dengan cepat mereka sudah berada di dalam gua. Boneka salju masih tetap duduk di kursinya Tiat Himtohcu. Ia lu berkata dengari suara parau, adik ceng, aku membuat kau menderita. Di metu es boneka salju tampak basah dengan air metu. Ia berkata, aku tidak menyangka kau bisa pulang. Mereka lantas berpelukan. Kedua-duanya mengucurkan air mata. Sepasang kekasih yang tidak beruntung itu, akhirnya telah bertemu lagi. K.O. Lok yang menyaksikan adegan yang mengharukan itu, menghela nafas perlahan. Suara laan nafas itu dapat didengar oleh mereka berdua, dengan muka merah si boneka salju lantas berkata, lihat, kita sudah tua semuanya, masih berlaku seperti anak-anak muda, K.O. Siaohiap silahkan duduk. Tidak usah, lo ciam poe, aku hendak pergi lagi. Kau telah bawa kembali kebahagiaanku, bagaimana kau tidak memberi kesempatan padaku untuk mengucapkan terima kasih padamu. Tidak usah berlaku merendah, lo ciam poe ada satu hal yang aku tidak mengerti, aku ingin minta keterangan padamu. Urusan apa? Apakah kau ingin tanya bagaimana aku tahu dia juga pulang? Ya. Muridku yang memberitahukan padaku, muridmu. Siapa? Fosya Oggo. Mendengar jawaban itu, K.O. Olok hampir melompat-melesat dari tempat berdirinya, ia sungguh tidak menduga, bahwa murid boneka salju ini adalah Fosya Oggo. Kalau begitu, orang yang mencuri buku hitamnya itu juga Fosya Oggo. Berpikir sampai di situ, diam-diam hatinya merasa khawatir, jika Fosya Oggo berhasil mencuri tipu pukulan yang terakhir dari buku tersebut, maka kepandainya akan lebih tinggi setingkat dari dirinya. Mendadak ia ingat ucapan Fosya Oggo yang terakhir, kalau ada waktu luang aku akan mencarimu lagi. Tanda petik. Perbuatannya pada gadis itu, apakah bisa dilupakan begitu saja oleh gadis itu? Apakah ia tidak akan mencarinya untuk membuat perhitungan? Si boneka salju yang menyaksikan Ka O'olok berdiri termenung, diam-diam merasa heran, maka lalu bertanya, apakah kau tidak percaya? Bukan tidak percaya, aku hanya merasa bahwa hal ini di luar dugaanku. Nah, sekarang Boampoe minta diri. Tanpa menunggu jawaban tuan rumah, Ka O'olok sudah berjayan keluar. Tiba di satu tikungan jalan dalam gua, tiba-tiba terdengar suara tawa dingin. Dalam gua itu sedikit gelap, di samping kaget, Ka O'olok juga merasa cemas. Siapa ia menegur? Aku terdengar suara jawaban dengan nada dingin ketus. Ka O'olok sudah menduga siapa ora agnya, yang bukan lain Fosya Oggo. Kau Fosya Oggo ia bertanya. Benar. Kau mau apa tanpa sadar Ka O'olok mundur dua langkah? Mau apa? Perhitungan kita toh belum dilakukan waktu di Pulau Samsung too. Tanda petik. Fosya Oggo perdengarkan suaranya yang dingin, di sana ada banyak orang, kalau ada orang bertanya padaku, mengapa aku bertempur denganmu, bagaimana aku harus menjawab? Ka O'olok ini baru sadar, pantas gadis itu dulu nampaknya begitu sabar, seperti belum pernah terjadi apa-apa. Apa kau kira aku takut padamu? Kataka O'olok. Sudah tentu kau tidak takut, tahukah kau bagaimana hari ini aku hendak menghadapimu? Paling banyak mati. Kalau kau tidak ingin aku mati, bukankah itu lebih mudah diselesaikan? Sementara itu, ia sudah kembali masuk ke dalam gua lagi. Tapi mendadak kepalanya dirasakan sakit, karena gua itu sudah tertutup, hingga kepalanya membentur batu. Ia kerutkan keningnya, tangannya membesut kepalanya, ternyata sudah basah karena darah. Sambil perdengarkan suara tawa terkekeh-kekeh, Fosya Oggo berkata, Ka O'olok, kenapa kau begitu gelisah? Kalau kepalamu pecah terbentur batu, jangan salahkan aku. Kau sebetulnya mau apa tanya Ka O'olok yang sudah mulai gusar? Kau nanti mengerti sendiri. Ka O'olok berpikir, mundur sudah tidak ada jalan, lebih baik maju untuk keluar, tapi, berjalan belum sepuluh tombak, kembali menemukan jalan buntu. Ia tidak menyangka bahwa dalam gua itu diperlengkapi demikian rupa, dan kini ia sudah berada di dalam kamar tertutup. Apa perbuatanmu itu terhitung perbuatanmu? Dan seorang gagah Ka O'olok menegur. Lalu terdengar suara Fosya Oggo, yang entah dari jurusan mana. Perbuatanmu dulu terhadap diriku, apakah terhitung juga perbuatan seorang gagah? Kalau begitu, kau hendak menyekap aku dalam gua ini? Kalau kau mempunyai kepandaian, kau lekasunjukkan diri, kita bikin perhitungan secara laki-laki. Tanda petik. Belum selesai ucapan Ka O'olok, hembusan angin dari satu serangan tangan sudah menyerang belakang kepalanya. Ia terperanjat, dengan cepat balas menyerang. Tapi sebelum serangannya itu berhasil mengenai sasarannya, serangan Fosya Oggo yang kedua sudah meluncur lagi, bahkan lebih hebat dari yang pertama. Ia balikan badan dan balas menyerang. Suara benturan hebat terdengar, batu hancur berhamburan, tapi tidak kelihatan bayangan Fosya Oggo. Ternyata serangan Ka O'olok tadi mengenai batu yang menutup gua. Ka O'olok merasa telah dipermainkan, bukan kepalang mendungkolnya. Sambil kertak gigi ia berseru, Fosya Oggo, kalau kau permainkan aku seperti ini, aku akan bunuh diri dalam gua suhumu ini. Ia lantas mendengar suara jawaban Fosya Oggo, kau tidak berani, sebab kau masih belum berhasil dengan tugasmu hendak membunuh Giyok bin Tian Chun. Itu memang benar, Fosya Oggo mengetahui hal itu, yang justru merupakan kelemahan Ka O'olok, maka ia ingin mempermainkannya sepuas-puasnya. Sebelum Ka O'olok berhasil membunuh mati musuh besarnya, sudah tentu tidak akan bunuh diri. Dengan demikian, Ka O'olok juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, pintu masuk yang tertutup batu besar itu diketuk orang, kemudian terdengar suara lo kiet, heran, mengapa gua ini tidak ada jalan masuknya? Ka O'olok yang mendengar suara itu lantas berseru, Giyoko, pintu masuk itu disumbat oleh orang. Siapa yang menyumbatnya? Bukan Tiat Hintong Chu, juga bukan si boneka Salju, jadi oleh siapa? Saat Ka O'olok hendak menjawab, dari belakang kepalanya mendadak dirasakan ada orang yang memukul. Ia terperanjat dan membalikan badannya untuk balas menyerang. Serangannya kali ini membentur serangan lawannya, darah Ka O'olok dirasakan bergolak, kakinya tidak bisa berdiri tegak, hingga sempoyongan mundur sampai lima tindak. Dalam waktu sangat singkat, serangan kedua sudah tiba memukul dirinya. Ia tidak keburu menyingkir, hingga serangan itu mengenai telak di dadanya, darah hidup menyembur keluar dari mulutnya. Terdengar pula suara Fosya O'go, aku sudah berhasil menuntut balas, sekarang kau boleh keluar. Ka O'olok pesut darah yang mengalir dari mulutnya, tapi tidak gerakan kakinya, karena ia merasa baru pertama kali ini ia benar-benar telah dikecundangi. Terdengar pula suara Fosya O'go, kenapa kau benar-benar tidak mau pergi? Kedua matuka O'olok nampak basah dengan air mata, ia menyesali perbuatannya terhadap Fosya O'go. Akhirnya ia menyatakan penyesalannya itu, Nonato, aku menyesal terhadapmu. Soal menyesal sudah merupakan soal yang sudah berlalu, Nonato, aku akan mengawini kau sebagai istriku yang sah mengapa. Karena aku sudah permainkan dan menghinamu, semoga untuk selanjutnya aku bisa menebus dosa terhadapmu. Terima kasih atas kebaikanmu, aku seorang perempuan yang sanggup menerima segala penderitaan, tentang ini, kau boleh legakan hatimu. Tapi, aku akan merasa menyesal untuk selama-lamanya terhadap perbuatanku. Itu, itu tidak perlu, biar bagaimana perkara yang sudah lalu toh tinggal berlalu. Pergilah. K.O. O'olok tertawa sinis, perlahan-lahan berjalan menuju ke mulut gua, benar saja, pintu gua yang tadi tertutup sudah terbuka. Baru berjalan beberapa tindak, ia berpapasan dengan Lokie, Lokie lantas bertanya, Samtue, barusan suaranya perempuan siapa? K.O. O'olok tidak menjawab, ia ingat persoalan lain. Jiako, aku hendak tanya padamu ada urusan apa? Aku tanya padamu, kabarnya kau telah mencintai Njiku? Lama Lokie tidak bisa menjawab, ia hanya mengawasi K.O. O'olok dengan sinar matu heran. Tanpa sadar ia mundur satu tindak kemudian baru menjawab, Samtue, tentang ini. Tanda petik. Apa ini itu? Samtue, tentang ini kau tidak akan mengerti, aku sudah mengambil keputusan untuk mati, bagaimana bisa mencintai Njimu? Hanya Njimu yang jatuh cinta padaku, Samtue, penderitaan dalam batinku, cuma kau yang tahu dan mengerti, apalagi terhadap K.O. O'olok, Giyok, aku juga belum ada penyelesaian apa-apa. Itu memang sebenarnya, K.O. O'olok dapat memahami. Ia mempunyai perasaan yang tebal, tapi tidak berani memberikan perasaan cintanya kepada wanita yang ia cintai. Hati K.O. O'olok lantas lemas, ia berkata, Giyoko, aku cuma tanya saja, jangan sampai Njimu menderita asmara lagi, ia seorang perempuan yang tidak beruntung. Aku mengerti. K.O. O'olok sendiri juga merasa sedih memikirkan nasib saudara angkatnya itu, ia tepuk-tepuk pundak Lokiai Seraya berkata, Giyoko mari kita pergi. Dua sahabat itu lalu keluar dari dalam gua, Lisia O'chiet, K.O. O'olok dan Liao Leng-Leng melihat tanda darah di mulut K.O. O'olok, maka lantas bertanya hampir berbareng, K.O. kenapa? Karena kurang hati-hati, telah kebentur, tapi tidak apa-apa. Lisia O'chiet pesut bekas darah di bibir K.O. O'olok, lalu berkata dengan nada suara rendah, Engkolok, aku tahu dalam hatimu banyak yang kau pikirkan, cuma kau tidak mau mengatakannya. Di kemudian hari kau akan tahu sendiri, mari kita jalan, mereka berenam lalu berjalan meninggalkan gua itu. Sepanjang jalan tidak banyak yang mereka bicarakan, kebanyakan cuma dia membisu. Mendadak terdengar suara K.O. O'olok yang berjalan di depan, apa katamu? K.O. O'olok dan Lokie terkejut, mereka melihat paras K.O. O'olok yang pucat pasi, sedangkan Lokie menunjukkan sikap yang sangat masgul. K.O. O'olok diam-diam terkejut, ia tahu bahwa Lokie pasti telah memberitahu kepada K.O. O'olok bahwa ia tidak dapat menerima cintanya, atau membohongi perasaannya sendiri. Ucapan itulah yang telah melukai perasaan dan menimbulkan kemarahan K.O. O'olok. Lokie berkata dengan suara perlahan, Aku tidak mencintaimu. Kau tidak mencintai aku? Kalau begitu kau sengaja permainkan perasaanku K.O. O'olok berkata dengan sikap kalap. Hati Lokie merasa pilu, hampir saja ia mengucurkan air mata, dan terpaksa menjawab sambil kertak gigi. Tidak. Tubuh K.O. O'olok penggemetar, katanya sambil kertak gigi, kau seorang laki-laki yang tak mempunyai perasaan, kau ternyata mempermainkan perasaanku, aku hendak membunuhmu. Dengan cepat tangannya sudah bergerak menyerang Lokie. K.O. O'olok pernah mengalami kegagalan asmara, setelah bertemu dan bergaul dengan Lokie hatinya telah tergoda, hingga ia jatuh cinta tapi kini ternyata akan mengalami kegagalan pula untuk kedua kalinya, entah apa yang akan terjadi bagi dirinya. Lokie tidak ingin memikat hati gadis itu, tapi karena seringnya bergaul, akhirnya K.O. O'olok sendirilah yang jatuh cinta padanya. Kini mendadak Lokie memberitahukan padanya bahwa ia tidak cinta, bagaimana ia tidak bersedih dan kalam. Ia anggap bahwa semua laki-laki tipis perasaannya. Serangan K.O. O'olok itu sungguh hebat, tapi L.K. tidak menyingkir atau berkelit, ia membiarkan dirinya diserang. Beluk serangan itu mengenai dengan tepat, darah segar menyembur dari mulut Lokie, badannya terpental dan jatuh roboh di tanah. Serangan K.O. O'olok yang kedua sudah akan dijatuhkan lagi, mendadak dicegah oleh K.O. O'olok, Enci, dengar dulu perkataanku, tapi K.O. O'olok sudah tidak keburu menarik kembali serangannya, hingga K.O. O'olok terpaksa menyambut serangan tersebut. Tapi luka dalamnya masih belum sembuh, maka setelah menyambut serangan tersebut, mulutnya kembali menyemburkan darah segar dan mundur sepuluh tindak lebih, hampir-hampir tidak dapat berdiri. Para S.K.O. O'olok pengpucat pasi, sikapnya menakutkan. Adik, apakah kau juga membantu orang lain menghina aku mentaknya dengan nada? Kalap. K.O. O'olok pesud darah yang mengalir di mulutnya, lalu berkata sambil menghela nafas. Enci, kau tidak akan dapat memahami dirinya. Hatinya merasa sangat berduka, ia tidak tahu bagaimana harus memberitahukan nasib Lokye yang buruk itu pada Encinya. K.O. O'olok tertawa sinis, kemudian berkata, mengapa aku tidak dapat memahami? Kalian laki-laki persis seperti binatang yang suka mempermainkan dirinya wanita. Tidak Enci, dia memang tidak dapat mencintaimu. Kenapa? Apa dia sudah beristeri? Lokye bangun, matanya mengembeng air, ia berkata sambil kertak gigi, S.A.M.T.E., kau beritahukanlah tentang keadaanku. K.O. O'olok lantas berkata, Enci, kalau Logyeko tidak dapat menerima cintamu, karena dia sudah hampir binasa. Apa? Dia sudah mendekati ajalnya? Ya, dia sudah hampir mati. K.O. O'olok lalu menceritakan semua yang telah terjadi pada diri Lokye, lalu ia bertanya, Nah coba kau pikir, apa dia dapat mencintaimu? Mendengar penuturan adiknya, K.O. O'olok menangis terseduh-seduh, ia tahu bahwa Lokye mencintai dirinya, siapanya nah ia kini harus menghadapi nasib lebih buruk lagi. Dengan air mati bercucuran, Lokye menepuk pundak K.O. O'olok seraya berkata, Adik Peng, sekarang kau tentunya sudah mengerti keadaanku. Tidak peduli bagaimana, aku tetap mencintaimu, jawabnya dengan suara terisak-isak. Tapi ajalku sudah dekat, nanti setelah K.O. O'olok sudah berhasil membunuh Giyok bin Tian Chun, itu berarti juga hari kematianku. Dengan menindas perasaan hatinya, K.O. O'olok lalu berkata, Lokye, maafkan aku tadi telah menyerang dirimu. Aku tidak menyalahkanmu. K.O. O'olok menghela nafas dalam, Lokye, nanti kalau kau benar-benar harus menunaikan janjimu, aku akan menemanimu di samping kuburanmu untuk selama-lamanya, setiap hari aku akan bercerita untukmu, aku akan menceritakan hal-hal yang menggirangkan hatimu. Adik Peng kau jangan berkata lagi. Tanda petik. Apa nona K.O. sudah mengetahui urusan ini? Dia tak tahu, biar saja jangan sampai ia tahu, sebab kalau tidak, dia tidak sanggup menerimanya, mungkin bisa gila. Adik Peng, setelah aku nanti meninggal, kau boleh menikah. Menikah K.O. O'olok tertawa kecut, orang yang ku cinta sudah mati semua, mungkin ini sudah menjadi takdirku, setelah kau meninggal, mungkin aku bisa berdiam di depan kuburanmu selama 10 atau 20 tahun selanjutnya, lantas mensucikan diri. Tanda petik. Sangat menyedihkan nasb gadis itu, dalam usia yang masih muda sekali, sudah dua kali gagal dalam asmara. Air, itu semua adalah nasib, dalam perjalanan hidupku yang masih pendek ini, kenapa selalu tergoda oleh asmara saja? Kata K.O. Peng. Adik Peng, aku harap kau dapat mengerti keadaanku, kata Lokie. Ya, aku mengerti, bagaimanapun juga aku tidak akan melupakanmu. Terima kasih atas cintamu, tapi aku merasa menyesal, aku telah membuat kecewa hati dua gadis, mereka mencintai aku, tapi, dengan bagaimana aku harus membalas cinta mereka? Air, terpaksaku balas nanti di lain penitisan. Ya, di lain penitisan. K.O. Lok lantas berkata, Sudahlah, mari kita berangkat. Kemana kita pergi tanya Lokie. Kalian pulang ke Tianmokiong, aku hendak mencari Giyok Bin Tiancun. Kalau begitu, sebaiknya aku berjalan bersamamu, kata Lokie. Baik juga, nah, mari kita jalan. Giyokiong Tian letaknya di salah satu tempat tersembunyi, di gunung Kengsan tidak mudah dicari. K.O. Lok dan Lokie hari itu telah tiba di luar Giyokiong Tian. Tempat itu merupakan sebuah gua, ketika K.O. Lok melongok ke dalam, keadaan dalam gua terang-benderang bagaikan di waktu siang hari. Di atas mulut gua terdapat tulisan tiga huruf besar, Giyokiong Tian. Lama K.O. Lok berdiri di depan mulut gua, kemudian ia keluarkan suara bentakan. Tapi tidak ada jawaban dari dalam gua tersebut. K.O. Lok berkata, aku sudah datang, apakah kau kira aku tidak berani menerjang masuk? Sehabis berkata ia lantas melompat masuk ke dalam gua. Berjalan kira-kira sepuluh tombak lebih, K.O. Lok ternyata keluar lagi melalui lobang lain, di depan lobang gua nampak sebuah lembah, di dalam lembah kembali nampak satu gua lagi. Dari satu gua ke gua lain, K.O. Lok telah melewati lima gua yang keadaannya serupa, ia mengerti bahwa gua demikian semuanya berjumlah sembilan buah. Dan setiap menemusi gua itu, akan nampak lembah, nama K.O. Cheong Tian itu, mungkin didapatkan dari keadaan ajaib yang diciptakan oleh alam ini, K.O. Cheong Tian berarti langit berlapis sembilan. Dengan tidak takut sama sekali, K.O. Lok berjayan terus hingga tiba ke gua ketujuh. Mendadak ia mendengar suara orang tertawa dingin. Seorang aneh berpakaian warna hitam, berdiri di depannya. K.O. Lok mundur dua tindak, kini ia dapat kenyataan bahwa orang yang berpakaian warna hitam itu ternyata salah seorang dari dua orang aneh yang dulu bawa G.O. B. Tian Chun. Orang aneh itu lantas perdengarkan suaranya. Kau bisa masuk ke gua K.O. Cheong Tian, barangkali tidak bisa keluar lagi. Apa G.O. B. Tian Chun adakah? O. Lok balas bertanya. Sudah lama menantikan kedatanganmu, kau menyingkirlah. Orang aneh itu berjulukan setan rambut panjang salah satu dari tiga manusia buas dari Biao Kiang, dua di antaranya sudah binasa di tangan K.O. Lok. Mendengar perkataan K.O. Lok, setan rambut panjang lantas menyahut sambil tertawa dingin, kau telah membinasakan dua saudaraku, sampai saat ini aku belum bisa membuat perhitungan dengan hutang ini. Apa kau juga ingin menjual jiwa untuk kau? Pak begitulah. Kalau begitu kau boleh coba. Dalam gusarnya, K.O. Lok lantas melancarkan satu serangan hebat. Setan rambut panjang itu yang sudah bertekad hendak menuntut balas atas kematian dua saudaranya, ketika diserang oleh K.O. Lok bukannya menyingkir atau berkelit, sebaliknya malah maju menyambut serangan tersebut. K.O. Lok yang sudah mendapat warisan kepandaya ilmu silat dari buku hitam, sangat hebat kekuatan yang dilancarkan dalam serangannya itu. Walaupun setan rambut panjang itu terhitung salah satu tokoh rimba persilatan kenamaan, juga tidak sanggup menahan serangan tersebut. Maka akhirnya ia terpental mundur sampai sepuluh tindak lebih, baru BSA berdiri lagi. Tapi dalam waktu sangat singkat, serangan K.O. Lok yang kedua sudah meluncur keluar. Setan rambut panjang itu tidak menduga bahwa dalam waktu demikian singkat, kekuatan dan kepandayan K.O. Lok sudah mencapai taraf demikian tinggi. Ia tidak berani menyambut lagi serangan anak muda yang kedua itu, dengan terbirit-birit melompat mundur untuk melarikan diri. Larinya setan rambut panjang itu di luar dugaan K.O. Lok, ia tidak mau mengerti, sambil membentak. Kau hendak lari kemana kakinya lantas bergerak untuk mengejar. Lok Ye yang menyaksikan itu lantas berseru, Sam Tue, tunggu duyu. K.O. Lok berhenti dan Lok Ye sudah menyusul, kemudian ia berkata, Sam Tue, kita tidak boleh berlaku gegabah. Kenapa? Sam Tue, dalam lembah ini nampaknya sangat berbahaya, apa kita tidak usah masuk lagi? Lisia Ocie yang saat itu jago sudah memburu, lantas berkata, bukan begitu maksudnya engkolog, Gua Kyu Chiang Tian ini adalah ciptaan alam, keadaan dan letaknya sangat strategis, ini merupakan tempat paling baik untuk menjebak musuh, Sekarang kita dalam keadaan gelap, sebaliknya musuh dalam keadaan terang, ia mengetahui setiap gerak-gerak kita, tadi kita tidak tahu di mana adanya musuh kita bersembunyi. Jika Giyok Bin Tian Chun menggunakan siasat licik dan rendah, jiwa kita mungkin berada dalam bahaya besar. Kalau kerutkan keningnya, dalam hati berpikir, itu memang benar, jika dalam gua itu ada pesawat rahasianya, atau ada obat peledaknya, benar-benar kita tidak berdaya. Menurut pikiranmu, bagaimana kita harus bertindak tanya K.O.Lok? Aku sendiri juga belum mendapatkan akal, cuma, sebaiknya kita berlaku hati. Hati. Lokia lantas berkata, Samtee menurut pikiranku, sebaiknya kita yang masuk dulu, jika ada terjadi apa-apa, hal ini. Tanda petik. K.O.Lok lantas memotong. Jiko, jangan, kewajiban menuntut balas bagi suhu ini, adalah tugasku, sekalipun aku harus berkorban jiwa, aku tidak akan menolak. Lokie menghela nafas dan berkata, itu memang benar, tapi, jika terjadi kesalahan. Jiko, aku ucapkan terima kasih atas perhatianmu, tapi kau tahu sendiri, aku tidak boleh membiarkan kau mati untukku, lagi pulak Yuchong Tiantok bukan sarang naga, soal mati hidup, masih terlalu pagi untuk dibicarakan. Sehabis berkata, ia lantas lompat melesat ke dalam gua. Setelah melalui gua ketujuh, ia memasuki gua kedelapan. Selagi berjalan, dua hembusan angin mendesaknya. Serangan menggelap secara tiba-tiba ini, andai kata kau Allah kurang cepat menyingkir, pasti mengenai dengan tepat. Selagi ia melompat mundur, serangan kedua sudah menyusul dengan kecepatan luar biasa. Menyerang secara menggelap, apakah itu perbuatan orang gagah kau Allah keluarkan suara bentakannya. Lalu menyambut serangan tersebut. Sementara itu, dua, bayangan orang dengan kecepatan bagaikan kilat menerjang kau Allah. Menghadapi serangan ganas itu, mau tidak mau kau Allah harus mundur untuk menghindar. Pada saat itu, Lokia juga sudah menyerbu, dengan cepat sudah melancarkan serangan sampai lima kali. Dengan datangnya Lokia, kau Allah mendapat kesempatan untuk mundur, dan kemudian melancarkan serangannya. Kini kau Allah sudah dapat melihat dengan tegas, bahwa orang yang menyerang secara pengecut itu adalah dua manusia aneh dari Biao Kiang itu. Karena mengetahui bahwa serangannya itu tidak berhasil, dua manusia aneh itu lantas kabur. Gua ke-8 dan ke-9, merupakan tempat terpenting bagi Kiyo Cheong Tian, karena setelah melewati gua ke-8, gua ke-9 itulah tempat kediaman Giyok Bin Tian Chun. Oleh karena itu, maka dalam gua ke-8 itu dilengkapi pesawat rahasia yang tidak mudah dilalui. K.O.Lok dan Lokie meski mengetahui keadaan di situ sangat berbahaya, tapi mereka tetap mengejar dua setan yang berusaha hendak kabur itu. Tapi selagi bergerak, lantas disambut oleh peluru besi yang menyambar ke arah mereka. K.O.Lok dan Lokie menangkis peluru itu dengan tangan sambil lompat mundur. Hupek, apakah kau masih terhitung orang gagah? Mengapa melakukan perbuatan pengecut? Kalau kau memang seorang laki-laki, keluarlah K.O.Lok menantang. Tapi Giyok Bin Tian Chun tidak menjawab. K.O.Lok semakin penasaran, sambil memaki, dasar bajingan ia menerjang maju lagi. Tapi mereka segera disambut lagi oleh peluru besi yang menyambar bagaikan hujan. K.O.Lok dan Lokie tidak hentikan gerakannya, sambil mementak keras masing-masing melancarkan serangan untuk menyampok peluru-peluru yang datang menyambar itu. Setelah berhasil mengelakkan diri dari sambaran peluru besi itu, K.O.Lok semakin berani ia maju terus diikuti oleh Lokie. Serangan peluru besi itu mendadak berhenti, ketika dua pemuda itu baru berdiri, dari depan tiba-tiba terdengar suara orang ketawa dingin. Setelah itu, kembali terdengar suara keresekan, wajah K.O.Lok berubah, dari tempat ia berdiri, tiba-tiba menyambar dua butir batu. K.O.Lok dan Lokie terperanjat, mereka balas menyerang sambil lompat mundur tiga tindak. Tapi baru saja mereka berdiri, kaki mereka merasa licin, hingga terpeleset jatuh. Untung mereka berkepandaian tinggi, dengan cepat ia melompat ke belakang dengan kerjumpalitan. Dengan demikian, mereka tidak sampai rubuh di tanah. Ternyata tempat mereka berdiri tadi sudah hamlas ke dalam. Kedua-duanya menarik nafas lega, hanya dalam hati mengeluh, sungguh berbahaya, Giyok Bin Tian Chun anggap dirinya orang kuat nomor satu, ternyata seorang pengecut, kata Lokie. Mungkin kita masih akan menjumpai banyak kesulitan, kata K.O.Lok. Siawochie, kalian jangan ikut, biarlah aku bersama Lokieko saja yang masuk, kata K.O.Lok. Tidak, kita akan ikut kalian. Jawab Lysia Ocie. Terlalu besar bahayanya, aku tidak suka kalian menempuh bahaya, kalau kau tidak dengar kataku, aku akan merasa tidak senang. Lysia Ocie tidak berdaya, terpaksa bersama lain-lainnya mundur ke gua ke-8. K.O.Lok bersama Lokie lalu masuk ke gua ke-9. Baru berjalan kira-kira dua tombak, K.O.Lok mendadak merandak, wajahnya berbah. Sampai, ada apa tanya Lokie. K.O.Lok tidak menjawab, matanya membelalak dan pasang telinga. Lokie juga merasa bahwa keadaan dalam gua itu agak aneh, seperti sedang bergerak. J.E.K.O.Lok, lekas mundur kata L.O.K.I.E. Hampir berbareng pula saat itu, mendadak terdengar suara gemuruh, batu besar di atas kepala mereka mendadak rubuh hendak menindih mereka. Jatuhnya batu besar itu sedemikian pesat, baru saja K.O.Lok dan Lokie bergerak, batu sudah menggelinding turun dengan cepatnya. J.E.K.O., lekas turun tangan, kata K.O.Lok yang segera turun tangan menyerang batu-batu yang menggelinding turun itu. Apa mau dikata batu-batu itu menggelinding cepat sekali, hingga tidak ada tempat lagi untuk sembunyikan diri. Dalam cemasnya, K.O.Lok melontarkan serangan sambil melesat ke suatu tempat yang luang. Batu besar itu jatuh ke tempat itu mendadak terdengar suara jeritan tertahan yang keluar dari mulut Lokie. K.O.Lok terperanjat, karena ia melihat badan Lokie terpental jatuh. Sambil kerahkan seluruh kekuatan tenaganya K.O.Lok menerjang ke arah Lokie. Sementara itu, batu-batu besar terus menggelinding mengancam dirinya. Perbuatan K.O.Lok itu seolah-olah seperti mencari mati sendiri, tapi jika ia tidak menolong Lokie, Lokie pasti akan mati tertindih oleh batu-batu besar itu. Meski ia berhasil menyambar tubuh Lokie, tapi beberapa buah batu sempat mengenai dirinya. Gerakan K.O.Lok cukup tangkas dan gesit, tapi betapapun tinggi kepandayanya, untuk menghadapi batu-batu besar yang menggelinding turun sedemikian banyak, juga tidak berdaya. Demikianlah, sebuah batu menimpa kepalanya, hingga kepalanya dirasakan puyeng, kemudian badannya lantas rubuh. Lisia Ocie dan lain-lainnya lantas menjerit ketakutan. K.O.Lok dan Lokie keduanya lantas rubuh di mulut gua, sekujur badannya mandi darah. Sesosok bayangan hitam mendadak meluncur keluar dari dalam gua, hendak menyerang K.O.Lok secara pengecut. Lisia Ocie dan lain-lainnya yang masih dalam keadaan kaget, hampir tidak lihat datangnya bahaya, yang mengancam diri K.O.Lok itu. Bayangan hitam itu yang bukan lain daripada setan rambut panjang, selagi mengayun tangannya mendadak terdengar suara bentakan K.O.O.Peng, kau cari mampus. Gadis itu segera turun tangan untuk menyerang setan rambut panjang yang hendak berlaku curang. Serangan itu sangat hebat, setan rambut panjang terpaksa melompat mundur, tapi ia masih penasaran, dengan nekat ia melancarkan serangannya yang kedua. Setan rambut panjang itu ternyata memandang rendah lawannya, ia tidak tahu bahwa kepandayan dan kekuatan K.O.O.Peng tidak di bawah K.O.Lok. Ketika serangan setan rambut panjang tiba, ia tarik tangannya, badannya maju setindak, tangan kirinya diayun, melakukan serangan dengan gerak tipu tangan sakti. Gerakan itu banyak mengandung perubahan yang sukar diduga, setan rambut panjang hanya dapat lihat berkelebatnya banyak bayangan tangan yang berubah menjadi banyak rupa gerak tipu serangan, menyerang dari berbagai sudut. Selagi setan rambut panjang dalam keadaan ripuh dan sudah dibikin hampir tidak berdaya oleh K.O.O.Peng, mendadak terdengar suara bentakan, berhenti. Suara itu dibarengi oleh munculnya seorang yang segera menyerang K.O.O.Peng. K.O.O.Peng sudah berlaku nekat, meski sudah tahu bahwa serangan itu akan mengenai dirinya, tapi ia tidak menyingkir, ia masih tetap melanjutkan serangannya. Lisia Ocie yang melihat saudaranya dalam bahaya, lantas turun tangan menyerang orang yang datang belakangan itu. Jika Lisia Ocie tidak turun tangan pada waktu yang tepat, K.O.O.Peng pasti akan terluka di tangan orang yang melakukan serangan secara licik itu. Pada saat itu, suara jeritan ngeri keluar dari mulut setan rambut panjang, yang ternyata sudah remuk kepalanya, dan jiwanya melayang seketika itu juga. K.O.O.Peng dengan mata beringas mengawasi musuh yang datang belakangan bentaknya dengan suara keras, K.O.O.Peng juga tinggalkan jiwamu. Tangannya melancarkan serangan pula kepada orang tersebut. Orang itu tidak menduga K.O.O.Peng turun tangan sedemikian cepat, dalam kagetnya, ia lantas tarik mundur dirinya. K.O.O.Peng tidak mengejar, ia membiarkan orang itu kabur. Ketika menyaksikan K.O.O.Lok dan Lokie, lantas mengucurkan air mata. Lisia Ocie menangis semakin sedih, lalu diikuti oleh yang lainnya. K.O.O.Peng lantas berkata sambil kertak gigi, tidak usah menangis, bawa mereka keluar. Dalam lembah di luar goa, nampak sinar matahari yang sudah doyong ke barat. Setelah K.O.O.Peng memberi pertolongan pada adiknya, K.O.O.Lok perlahan-lahan mulai sadar. K.O.O.Lok hanya pingsan karena kepalanya tertimpa batu besar, tapi tidak mempengaruhi tenaga dalamnya. Setelah menggoyang-goyangkan kepalanya, ia segera melihat encinya sedang menolong Lokie. Ia menghela nafas, sementara itu Lisia Ocie lantas bertanya padanya, Engkolog, apa kau merasa baikan? Aku tidak apa-apa, jika kekuatan kita tidak cukup sempurna, pasti sudah mati di bawah hujan batu besar itu, jawab K.O.O.Lok sambil menganggukan kepala. Sebenarnya apa yang telah terjadi? K.O.O.Lok lalu menceritakan semua yang dihadapi barusan, kemudian berkata dengan suara gemas, sungguh tak disangka Giyok Bin Tian Chun benar-benar orang yang tak tahu malu. Lokie yang mendapat pertolongan dari K.O.O.Peng juga sudah mendusin, cuma karena lukanya lebih berat, untuk sementara belum bisa berbicara. K.O.O.Peng yang sekaligus menolong dua orang, telah mengeluarkan banyak tenaga, hingga sekujur badannya nampak basah oleh keringat. K.O.O.Lok lalu berkata kepada Lisia Ocie, Sia Ocie, kau coba beri pertolongan lagi pada Lo Jieko. Setelah mendapat pertolongan lagi dari Lisia Ocie, kekuatan lo Kie mulai pulih kembali, K.O.O.Lok yang menyaksikan keadaan demikian lantas berkata padanya, Jieko, aku merasa tidak enak terhadapmu. Mengapa Samtie berkata demikian? Sebab, kalau bukan karena aku, bagaimana kau bisa terluka demikian parah menang atau kalah, dalam medan peperangan merupakan soal biasa, lagi pula. Kalau tidak lantaran aku, kau juga tak akan terluka jawab lo Kie sambil tersenyum pahit. Jieko, sungguh tidak nyana di dalam gua itu dilengkapi pesawat sedemikian liai, kalau bukan karena terlalu gegabah juga tidak sampai mengalami nasib seperti ini. Gua kedelapan saja sudah demikian hebat apalagi gua yang kesembilan, entah dilengkapi dengan pesawat rahasia apalagi? Benar. Heran, mengapa hingga saat ini Giyok bin Tian Chun masih belum munjukkan muka? Apakah sebabnya? Susah dimengerti. Kita beristirahat dulu sebentar, nanti masuk lagi. Keduanya lalu duduk bersemedi, setelah badannya segar kembali, ia lantas bangun. Kaolok lalu berkata, aku ingin melihat permainan apalagi yang akan dipertunjukkan oleh Opek. Selagi Kaolok hendak bergerak, tiba-tiba terdengar suara tindakan kaki orang. Semua orang yang mendengarnya kaget. Sementara itu, suara tindakan kaki itu makin lama makin dekat dan makin nyata, hingga semua metode tujukan ke gua ketujuh. Kaolok sudah siap dan maju mendekati mulut gua sambil menegur, siapa? Suara kaki itu mendadak berhenti, tapi tidak lama, suara itu terdengar lagi, setindak demi setindak menghampiri Kaolok. Perasaan semua orang menjadi tegang. Siapa kembali Kaolok menegur? Aku terdengar jawaban dari sana. Ternyata suara seorang wanita. Selagi Kaolok masih berada dalam keheranan, seorang wanita berbaju hitam sudah berdiri di hadapannya. Terkejut bukan main Kaolok setelah mengetahui siapa adanya wanita itu, begitu pula Lokie. Kau, nona Kaho Kaolok berkata dengan suara gelagapan. Lokie juga lantas berkata dengan muka terheran-heran, adik Jie, bagaimana kau bisa datang kemari? Wanita itu memang benar adalah Kaho Pek, Jie. Munculnya Kaho Pek, Jie secara mendadak benar-benar di luar dugaan Kaolok dan Lokie. Sedang sikap yang diunjukkan oleh Kaho Pek, Jie, diam-diam juga mengherankan Kaolok dan Lokie. Di atas parasnya yang masih bersifat kekanak-kanakan dan putih bersih, terkilas suatu perasaan amarah yang luap-luap. Sambil tertawa dingin ia berkata, Apa kalian tak menyukai kedatanganku? Kaolok dan Lokie merasa gelagat tak berbaik, Kaolok lalu bertanya, Nona Kaho, apa arti perkataanmu ini? Sinar matu Kaho Pek, Jie tertuju pada Lokie, ia berkata sambil tertawa sinis, Kau tentunya belum melupakan aku Kaho Pek, Jie. Perubahan sikap Kaho Pek, Jie ini, membuat Lokie tak habis pikir, hingga seketika berubah wajahnya, ia berkata dengan suara agak gemetar, Adik Jie, bagaimana aku dapat melupakanmu? Ada apa sebenarnya? Mengapa? Aku toh datang untuk menengokmu. Bagaimana kau tahu aku ada di sini? Benar, hampir saja aku menubruk tempat kosong, jika bukan seorang Nona yang memberitahukan bahwa kau datang kemari, aku sudah pergi ke Pulau Sam Sengto. Tanda petik. Ada keperluan apa kau mencari aku untuk membunuhmu? Jawaban itu membuat Lokie terperanjat, ia mundur tiga langkah. Semua orang tak habis mengerti, entah apa sebabnya Nona itu datang secara mendadak dalam keadaan seperti orang gila. Kaho Pek, Jie mendadak tertawa tergelak-gelak, suara tawanya itu kedengaran menyeramkan. Adik Jie, mengapa kau tertawa? Karena cintaku padamu, setiap hari aku berdiam di Gunung N Bunia menantikan kedatanganmu. Adik Jie, aku tahu bahwa aku berbuat salah terhadap dirimu. Tanda petik. Lokie, karena kau, aku telah menderita sekian lamanya, kau ingat diriku atau tidak? Hahaha kaha Opek, Jie kembali perdengarkan suara tawa yang amat aneh. Adik Jie, karena selama ini aku terlalu sibuk, hingga tidak bisa pulang untuk menjengukmu. Terlalu sibuk katanya sambil tertawa dingin, benar, dulu aku memang berpikir demikian, tapi sekarang, aku mengerti, bahwa kau telah sibuk karena bercumbu-cumbuan sehabis berkata, kembali ia perdengarkan tawanya yang aneh. Adik Jie, bagaimana kau dapat mengucapkan perkataan demikian? Apa perkataanku salah? Kau manusia yang lupa budi, sesudah mempunyai kekasih yang baru, lantas melupakan yang lama, sekarang aku bunuh kau. Sahasles berkata ia lantas bergerak menerjang Lokie sambil menyerang secara kalap. Perbuatan kaha Opek, Jie yang melampaui batas itu, benar-benar mengejutkan Lokie, ia segera menyingkir menghindari serangan itu, mulutnya berseru, Adik Jie, dengarlah dulu keteranganku. Kepandaian kaha Opek, Jie memang bukan tandingan Lokie, bagaimana ia dapat menyerangnya. Ketika mendengar perkataan Lokie, ia lantas menghentikan serangan dan berkata sambil tertawa dingin, keterangan apa? Coba kau jelaskan. Siapa yang memberitahukan padamu kalau aku mempunyai kekasih baru? Apa kau kira aku tak bisa mengetahui? Seorang nona berambut panjang yang memberitahu aku, kalau bukan dia yang memberitahu aku, aku pasti masih tertipu olahmu untuk selama-lamanya. Berkata sampai di situ, ia lantas menangis dengan sedihnya. K.O.Lok segera mengerti duduknya perkara, K.H.O.P.G.I.E. pasti turun gunung untuk menyusul Lokie, sedianya tentu akan menuju ke Pulau Samsung 2, tapi di tengah jalan ia berjumpa dengan Fosia Ogo. Fosia Ogo tentunya yang memberitahukan pada K.H.O.P.G.E. bahwa Lokie sudah mempunyai kekasih baru, karena terluka hatinya, hingga K.H.O.P.G.E. menjadi kalap. Pada saat itu, K.O.O.Peng segera menghampiri K.H.O.P.G.E. dan berkata padanya, Nona K.H.O., kau jangan salah paham. K.H.O.P.G.E. memandangnya sejenak, lantas bertanya dengan nada dingin, kau siapa aku K.O.O.Peng bingung, ia tidak bisa menjawab. Katakan kau siapa aku sahabatnya Lokie. Sepasang matu K.H.O.P.G.E. memancarkan sinar tajam memandang K.O.O.Peng, kemudian ia perdengarkan suara tawa dingin, sikapnya mengejek. Lokie nampaknya sudah jengkel, ia membentak dengan suara keras, Adik J.E., mengapa kau tidak mau dengar perkataanku? Suara tawa K.H.O.P.G.E., bahkan semakin menjadi-jadi dan akhirnya berubah menjadi suara tangisan yang menyayat hati. Adik J.E., apakah sudah gelabentak Lokie? Dan dalam sengitnya, tangannya lantas diayun menampar pipi K.H.O.P.G.E. Ditampar demikian. K.H.O.P.G.E. lantas berhenti menangis. Lokie tidak menarik kembali tangannya, ia mengawasi K.H.O.P.G.E. dengan hati mendeluh seolah-olah merasa heran, mengapa ia bisa turun tangan menampar kekasihnya. Paras K.H.O.P.G.E. pucat pasi, matanya beringas, hingga nampak sangat menakutkan. Kau pukul aku, ia mengguman sendiri. Maafkan aku tidak sengaja, kata Lokie sambil mengucurkan air mata. K.H.O.P.G.E. tidak berkata apa-apa, air mata mengalir deras sekali. Kemudian ia berkata dengan hati pilu, Aku salah, aku salah mencintai dirimu, aku selalu menanti, menantikan kedatanganmu, tapi sekarang kau anggap aku seperti sampah, kau ternyata tidak mencintai aku sedikitpun juga, maka lebih baik aku mati saja. Sambil menjerit ia lantas lari keluar melewati jalan semula. K.H.O.L.O.P.G.E. yang menyaksikan keadaan demikian, lantas mementak dengan suara keras, Nona K.H.O., apakah sudah gila? Dengan cepat ia sudah merintangi berlalunya Nona itu, tapi saat itu K.H.O.P.G.E. sendiri seperti orang gila, matanya dan pikiran sudah gelap. Kau jangan merintangi aku, ia berteriak dengan suara keras. Kemudian menghujani K.H.O.L.O.P.G.E. dengan serangan tangannya. K.H.O.L.O.P.G.E. akan menyerangnya, dengan tangan kanan ia menyambut serangan tersebut. Kekuatan K.H.O.P.G.E. sudah tentu bukan tandingan K.O.L.O.L.O.K., maka ia lantas mundur sempoyongan hingga tiga-empat tindak, baru bisa berdiri tegak. Parasnya tampak semakin menakutkan, dengan suara keras ia berkata, Bunuhlah aku biar bagaimana aku toh akan mati. Tanda petik. Bagaikan harimau terduka, ia menerjang K.O.L.O.L.O.K. dengan kalap. Nona K.H.O., mengapa kau tidak mau mendengar perkataanku? K.O.L.O.K. Berseru dengan perasaan cemas. K.H.O.P.G.E. agaknya tidak perdulikan ucapan K.O.L.O.K., ia masih tetap menyerang dengan kalap. K.O.P.G.E. yang menyaksikan keadaan ini, air matanya meleleh turun, batinya merasa pilu, katanya, seolah-olah kepada dirinya sendiri, semua salahku, aku telah melukai hatinya, tidak disangka cintanya demikian agung dan murni. Tanda petik. Lisia O.C.E. yang mendengar itu lantas berkata, Suhu, bagaimana hal ini dapat disesalkan? Air he. K.O.O.P.G. tidak menjawab, ia menghampiri K.H.O.P.G. Giyok, tangannya bekerja cepat, ia menotok jalan darah tidur di badan K.H.O.P.G.E. Hanya terdengar suara keluhan tertahan dari mulut K.H.O.P.G.E., kemudian menggelepak di tanah. Perlahan-lahan K.O.O.L.O.K. menyingkir, katanya sambil menghela nafas. Kasihan. Semua lantaran aku, kalau bukan karena aku, bagaimana dia bisa berolah demikian rupa kata K.O.O.P.G.E. Lok Yai berdiri tegak bagaikan patung, ia tidak tahu harus berbuat apa. K.O.O.L.O.K. lantas berkata padanya, Jiyoko, bukalah totokannya, kau ceritakan dengan baik keadaan yang sebenarnya. Mungkin tidak mudah. Biarlah aku saja yang menceritakan, kata K.O.O.P.G. K.O.O.L.O.K. dan Lok Yai anggukan kepala, K.O.O.P.G. lalu membuka totokan K.H.O.P.G.E. K.H.O.P.G.E. mendusin, ia membuka matanya yang lemah, dengan perasaan heran memandang senua orang yang ada di situ, air matanya mengalir deras. K.O.O.P.G. berkata dengan suara parau, Nona K.H.O.P.G. apakah kau telah mendengar perkataan Nona Rambut Panjang itu yang mengatakan bahwa Lok Yai sudah mempunyai kekasih baru, K.H.O.P.G. anggukan kepala. K.O.O.P.G. berkata pula, Nona K.H.O.P.G. Kau jangan dengar mulut orang itu, semua tidak ada, Lok Yai tidak mencintai aku, aku juga tidak mencintainya. Berkata sampai di situ, hatinya merasa pilu, hingga perkataan selanjutnya tidak bisa keluar lagi dari tenggorokannya. K.H.O.P.G. lalu bertanya, apakah kau K.O.O.P.G.? K.O.O.P.G. menganggukan kepala, matanya berkaca-kaca. Ia mengerti bagaimana perasaan seorang yang telah gagal dalam asmara, karena ia sendiri pernah mengalaminya. Meski ia mencintai Lok Yai, tapi demi kepentingan K.H.O.P.G. dihadapan Rona yang masih putih bersih ini, ia terpaksa harus mendusta. Nona rambut panjang itu berkata bahwa kalian saling mencintai. Kata K.H.O.P.G. Mendengar perkataan itu, hati K.O.O.P.G. seperti diiris-iris, ia pesut air matanya dan berkata, itu hanya ucapan yang mengandung maksud jahat, karena orang lain tahu kau mencintai Lok Yai, maka ia sengaja hendak merusak keberuntunganmu. Apa benar? Em, kalau tidak percaya kau boleh tanyakan padanya. K.H.O.P.G. setengah percaya setengah tidak, hatinya merasa bimbang. Kemudian ia berpaling dan bertanya kepada Lok Yai, Engkolo, apakah itu benar? Benar. K.H.O.P.G. nampak tersenyum apa aku tadi telah salah paham tanyanya. Maka itu, aku katakan kau terlalu banyak pikiran, dan hampir saja terjadi satu peristiwa. K.H.O.P.G. tiba-tiba berbangkit dan melesat menubruk Lok Yai, kemudian memeluknya dan berkata sambil menangis terseduh-seduh. Engkolo, aku bersalah terhadapmu, aku salah paham terhadap dirimu, tapi, semua itu karena terpaksa, sebab aku cinta padamu, aku selalu menantikan kedatanganmu, aku takut kehilanganmu orang. Mengatakan kau mempunyai kekasih baru, bagaimana aku tidak bersedih hati. Lok Yai mengelus-elus rambut dan kepalanya, ia juga mengalirkan air mata, bagaimana ia dapat memberitahukan kepada gadis yang masih suci ini tentang maksudnya hendak pergi mati, untuk menebus dosanya? Cintanya yang begitu besar dan agung, tidak akan mendapat balasan dirinya untuk selama iamanya. Sekalipun Lok Yai sudah berangkat ke alam baka, arwahnya juga tidak akan bisa tenang. Yang lebih menyedihkan ialah, niatnya yang menakutkan itu sekali-kali tidak boleh diberitahukan padanya, sebab kalau tidak, K.H.O.P.G.E. akan turut pergi dengannya. Kesedihan Lok Yai memang keluar dari hati Sanu Berinya, sebab gadis yang masih suci dan putih bersih ini akan mengorbankan segala galanya untuknya. K.H.O.P.G.E. berkata pula, Engkolo, apakah kau tidak dapat memaafkan aku? Lok Yai terkejut dari kedukaannya, katanya dengan suara lemah lembut, aku tidak akan menyalahkan kau. Apakah kau masih tetap cinta padaku seperti sedia kalah masih, legakan hatimu? Engkolo aku sangat kegembira mendengar keteranganmu ini. Lok Yai memandang paras K.H.O.P.G.E. yang unjukkan senyum manis, hatinya semakin sedih. Engkolo, kau toh tidak akan tinggalkan aku lagi, bukan tanya K.H.O.P.G.E. Tidak. Jika kau tidak mencintai aku, katanya sambil mengawasi K.O.O.P.G. kalau kau mencintai N.C.K.O.O., aku juga tidak keberatan, aku akan tetap mencintaimu. K.O.O.P.G.E. lantas menyahut sambil tersenyum pahit, kembali kau banyak pikiran, tidak, kata-kataku ini memang sesungguhnya. Engkolo milikmu, siapapun tidak ada yang akan merebutnya. K.H.O.P.G.E. berjalan menghampiri K.O.O.P.G. sambil memegang tangannya ia berkata, N.C.K.O.O., Maafkan aku. Bagaimana aku dapat salahkan kau? Legakan hatimu N.C.K.O., kau baik sekali. Sifatnya yang masih kekanak-kanakan, menggerakan hati K.O.O.P.G., diam-diam memuji keagungan cinta gadis itu. Kau juga demikian sahutnya. Di dalam suasana tegang di lembah K.Y.U.C. yang tian telah terjadi adegan asmara yang mengetuk hati setiap orang, hingga merupakan suatu intermesu dalam urusan sangat gawat itu. Setelah semua beres, K.O.O.Lok lantas berkata, Jieko, mari kita pergi. Lok Yee anggukan kepala, keduanya lantas berjalan menuju ke Gua Sembilan. K.O.P.K.Jie bertanya, Engkolo, Engkosim, ia masih belum tahu K.O.O.Lok yang sudah menjadi seorang S.I.K.O.O., kalian hendak kemana? Mereka hendak membunuh penjahat, kita menunggu di sini saja, mereka akan segera kembali. O kata K.O.P.K.Jie sambil anggukan kepala, kemudian berkata kepada Lok Yee dan K.O.O.Lok, kalian harus berlaku hati-hati. Lok Yee dan K.O.O.Lok anggukan kepala, lalu berjalan menuju ke Gua Sembilan. K.O.O.Lok seperti ingat sesuatu, lalu berkata, Jieko, K.O.P.Jie datang kemari, tentunya atas petunjuk orang. Tanda petik. Barangkali Fosya Ogo yang tunjukkan. Mungkin, mengapa ia memberitahukan kepada K.O.P.Jie tentang urusanmu itu? Hampir saja terbitonar. Barangkali ia tidak sengaja samtue, boleh aku tanya padamu, kau dengan Fosya Ogo, agaknya pernah terjalin hubungan tidak biasa? K.O.O.Lok terkejut, tidak benar. K.O.O.Lok untuk sesaat berdiam, kemudian baru menghela nafas. Samtue, kata Lok Yee, sebenarnya apa yang telah terjadi atas kalian berdua? Kalau tidak ada apa-apa, mustahil Fosya Ogo demikian benci padamu. Bagaimana Jieko tahu kalau ia membenci aku? Samtue, pengetahuan dan pengalamanku lebih banyak darimu, urusan sekecil ini, bagaimana aku tidak tahu. K.O.O.Lok terpaksa mencari terakan apa yang telah terjadi atas diri mereka tatkala berada di Pulau Samsung 2. Setelah mendengar penuturan itu, Lok Yee berkata dengan hati terkejut. Samtue, urusan ini bisa membawa akibat tidak baik. Bagaimana Jieko bisa berpikir sampai di situ tanya K.O.O.Lok kaget. Samtue, ketika Fosya Ogo datang ke Gunung Inbunia mencari pusak kamu, ia sudah unjukkan sikap yang telah jatuh cinta padamu, dan kau kembali menghinanya sedemikian rupa, urusan ini rasanya tidak akan berakhir demikian mudah. Kau pikir apa lagi yang akan terjadi? Ada dua kemungkinan, pertama secara aktif, mungkin ia masih akan mencari kau untuk menuntut balas dendam. Dan yang kedua, ini lebih menakutkan, ia toh tidak akan menikah denganmu, maka tinggal satu-satunya jalan ialah. Jalan apa kematian? Untuk mati barangkali masih belum mungkin, ia pasti akan menagih lebih banyak darimu. Jalan yang ia tempuh itu akan membuat kau menyesal untuk selama-lamanya, dan kalau dugaanku tidak keliru, pada akhirnya ia akan cukur rambut untuk mensucikan diri. Tanda petik. Apa tanya K.O.O.Lok kaget, kau katakan ia akan menjadi Nikou. Jika ia hendak menuntut balas dendam, inilah jalan yang paling baik yang akan ia tempuh. Dengan demikian, berarti kau akan menderita batin untuk selama-lamanya, wajah K.O.O.Lok berubah ketika mendengar perkataan itu, kenyataannya memang begitu, ia akan menagih lebih banyak darinya. Jika benar-benar akan terjadi demikian, entah bagaimana dengan K.O.O.Lok? Bukankah ini berarti bahwa ia telah merusak keberuntungan seorang gadis? Sudah tentu batinnya akan turut menderita atas kecerobohannya.